Lokasi mata air roh telah dipilih. Si Wu membawa telur musim semi-gu dan menduo ketujuan, setelah melakukan persiapan, dia mulai mengerahkan esensi purbanya. Dia terlebih dahulu menyuntikkannya ke dalam gu ketahanan dan gu kelanjutan, sebelum menyuntikkannya ke dalam telur pegas gu. Telur musim semi-gu melayang di udara, menyerap esensi purba saat melayang ke atas dan ke bawah. 17 hingga 18 hari berlalu, Si Wu hanya tidur selama 3 jam sehari, makan dan pergi ke toilet sebanyak yang dia bisa. Meski sulit, namun hasilnya jelas. Telur musim semi-gu bersinar dengan cahaya indah setelah disuntik dengan esensi purba. Pada hari ini, menduo datang untuk memeriksa lagi, melihat ini, dia berkata dengan gembira, waktunya hampir habis. Lihat telur pegas gu ini, sudah ada yang retak, kalau pecah pasti sukses. Penatua Si Wu, ini berat bagimu. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Si Wu menyempurnakan Gu sambil berbicara dengan rendah hati. Dia lelah, tubuhnya jelas menjadi lebih kurus. Dengan tingkat kultivasinya, mengaktifkan Gu peringkat 5 secara paksa sangatlah melelahkan. Tapi jika dia melakukannya, itu akan menjadi kontribusi yang sangat besar. Menduo melanjutkan, selama pertemuan suku, ayah secara khusus menginstruksikan kami. Kerja keras Penatua Si Wu jelas bagi semua orang. Tanyakan kepada Penatua jika Anda memiliki permintaan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Si Wu meneteskan air mata, saya malu telah menyusahkan pemimpin suku Tuan, bagaimana saya bisa berlebihan dan mengajukan permintaan apapun. Hanya saja saya punya pertanyaan baru-baru ini. Oh, tolong bicara. Tuan muda Menduo, saya merasa lembah Hong Yan semakin dingin akhir-akhir ini. Saya melihat banyak bunga, burung, dan binatang di dekatnya mati beku. Ekspresi Menduo merosot. Lembah Hong Yan memang sedang dalam masalah, hal itu telah disebutkan beberapa kali dalam pertemuan suku. Hasil penyelidikan adalah lava bawah tanah yang menopang lembah Hong Yan telah berkurang banyak karena suatu alasan. Ini sangat berbeda dari sejarah. Dalam pertemuan tadi, pemimpin suku Mentu menjadi marah dan meminta semua orang memikirkan solusi. Pada saat yang sama, dia berusaha menyembunyikannya agar hati orang-orang tidak goyah. Penatua Siwoo berada pada momen penting dalam menanam mata air roh, saya tidak akan memberitahu dia berita ini, kalau-kalau dia menjadi tidak stabil dan merusak masalah penting ini. Memikirkan hal ini, Menduo mengarang beberapa kebohongan untuk membuat Siwoo relax. Siwoo tidak mencurigai apapun dan baru saja hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak ketakutan, oh tidak, itu sebenarnya flying hands now. Menduo berbalik dan terkejut, mengapa ada salju tangan terbang di lembah Hongyan. Namun di langit, angin kencang bertiup, butiran salju berbentuk telapak tangan berjatuhan dari langit bersamaan dengan aura Gu peringkat 5. Oh tidak, cepat kemari, lindungi telur musim semi-gu. Menduo berteriak sambil memanggil Gu Master di dekatnya. Namun, momentum salju sangat mencengangkan dan angin bagaikan bila pedang. Kekuatan dunia mendatangkan malapetaka. Setelah menolak beberapa saat, lambat laun mereka menjadi tidak mampu bertahan. Monster salju. Monster salju telah muncul. Kemalangan tidak pernah datang sendirian. Angin dan salju mengembun, membentuk Monster salju setinggi 6 meter. Garis pertahanan para Master Gu dengan cepat ditembus. Di langit, sejumlah besar kepingan salju yang berterbangan mengembun, membentuk tangan raksasa. Di bawah tatapan marah namun tak berdaya dari semua orang, tangan besar bersalju itu meraih telur musim semi-gu di udara dan mengepalkannya. Bang! Dengan suara lembut, tangan seputih salju itu roboh. Kepingan salju jatuh ke tanah, tapi telur pegas peringkat 5 Gu tidak terlihat. Cahaya perak itu tenang dan kabur seperti tabir, menyinari tanah yang diberkati istana kekaisaran. Melolong! Melolong! Kelompok serigala biru sedang berlarian, berkeliaran di langit, atau menyelam ke tanah. Meskipun ada master Gu di istana suci yang memberi mereka makan, kelompok serigala masih mendambakan kebebasan, mereka adalah binatang buas yang mendambakan dunia yang luas, bukan burung kenari di dalam sangkar. Sebagai pemiliknya, Fang Yuan membiarkan kelompok serigala ini berkeliaran dengan bebas. Sementara itu, dia melebarkan sayap elangnya dan berputar-putar di langit sambil melihat ke bawah. Warisan di kiyu berada di bawahnya. Cahaya di dalam tanah, bersinar hingga seratus ribu kaki, berkeliaran di langit sejauh seratus li, memuji bunga plum dan aroma salju. Apa artinya ini? Fang Yuan merenung. Hari-hari terakhir ini, dia secara pribadi datang ke situs warisan setiap beberapa hari. Intuisinya memberitahunya bahwa warisan di kiyu ini tidak sederhana. Adapun alasan dia keluar, adalah untuk berjalan-jalan di sekitar kelompok serigala ini dan melatih teknik dasar untuk mengendalikan mereka. Namun meski begitu, dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Fang Yuan memiliki status yang tinggi sekarang, dia hanya berada di urutan kedua setelah heilulan, setiap tindakannya menarik perhatian semua orang. Tidak lagi senyaman sebelumnya. Kali ini, dia tidak menemukan apapun, untuk mencegah orang lain mencurigainya, Fang Yuan hanya bisa meninggalkan tempat ini untuk sementara. Dengan statusnya saat ini, dia bisa menggunakan namanya sendiri untuk mengelilingi tempat ini. Tapi Fang Yuan tidak melakukannya. Jika nilai warisan ini terlalu tinggi, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang besar, orang-orang akan bertarung dengannya untuk mendapatkannya. Dia tidak memiliki garis keturunan Giant Sun, untuk memasuki menara 88 poin zenyang, dia memerlukan token tamu heilulan. Tapi dia telah mengirim orang untuk memantau tempat ini. Alasan dia menggunakannya adalah karena kelompok serigala biru. Setiap kali dia memimpin kelompok serigala biru untuk berburu, pasti ada rutanya. Setiap kali dia keluar, dia akan mengirim gumaster untuk mencarinya, dan pergi ke rute manapun yang memiliki mangsa paling banyak. Ada lima hingga enam rute yang dapat dipilih, dan tidak peduli yang mana, rute tersebut akan melewati dekat di Kiu. Melakukan pertunjukan, Fang Yuan membawa kelompok serigala biru dan terus berburu sesuai rute yang telah ditentukan. Di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, ada banyak kelompok binatang buas, dan sumber daya berlimpah. Terutama di dekat menara kecil, terdapat sekelompok cacing dan banyak guliar. Hanya sebagian kecil Master Gu yang berkesempatan memasuki menara 88 poin zenyang. Kebanyakan Master Gu akan berkeliaran di tanah luas yang diberkati, menundukkan guliar atau mencari warisan. Sepanjang perjalanan, Fang Yuan melihat banyak Master Gu. Sedangkan untuk area dekat warisan di Kiu, ada juga banyak Master Gu yang lewat. Fang Yuan tidak khawatir warisan di Kiu akan diperoleh oleh orang yang ditakdirkan. Dia malah menantikannya, jika seseorang secara tidak sengaja membuka warisannya, dia pasti akan mendengarnya, dan belum terlambat untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia menindas yang lemah, dan merebut warisan, dia sudah melakukannya di puncak Xingjiu. Batuk, gemuruh. Serangkaian suara teredam terdengar dari tanah. Fang Yuan menunggangi Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya, melihat ke bawah, dia melihat sebuah menara kecil, bersinar dengan cahaya yang menyelaukan, perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Henry Fang tidak terkejut. Selama proses kondensasi menara 88.zenyang, setiap delapan li di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, akan ada menara kecil yang akan tenggelam ke dalam tanah. Menara kecil ini seperti sarang lebah, berisi guliar yang terakumulasi selama sepuluh tahun terakhir. Banyak orang menebak, guliar di menara kecil ini adalah sumber energi untuk memadatkan menara 88.zenyang. Dari sudut pandang tertentu, menara kecil yang tak terhitung jumlahnya ini mungkin merupakan bagian dari gedung 88 yang sejati. Dugaan ini belum pernah diverifikasi. Para Dewa Gu yang dapat memverifikasi hal ini tidak dapat memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Dan manusia yang bisa memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran adalah dunia yang terpisah dari Dewa Matahari Raksasa, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengintai. Tapi Fang Yuan adalah pengecualian. Menara 88.zenyang memiliki desain yang unik dan benar-benar sebuah karya seni. Menara kecil ini memang merupakan bagian dari Menara Teruyang. Fang Yuan mengetahui hal ini lebih baik daripada banyak Dewa Gu, karena dia memiliki informasi lengkap tentang Menara 88.zenyang. Sumber informasi ini adalah Roh Tanah Langya. Dan pendahulu Roh Tanah adalah Gu Immortal peringkat 8 yang bertugas menyempurnakan Menara Teruyang, leluhur rambut panjang. Hem, tunggu. Tubuh Fang Yuan bergetar, kilatan inspirasi muncul di benaknya, seperti kilat menembus kabut. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang berbeda tentang di Kiyu, tidak ada menara sekecil itu di dekat di Kiyu. Benar, memang demikian. Mata Fang Yuan bersinar cemerlang. Dia telah mengeluarkan serigala biru beberapa kali. Bahkan jika dia tidak terbang di atas di Kiyu, dia akan mengamati dari dekat. Sekarang dia memikirkannya, dia segera menemukan sesuatu yang aneh tentang di Kiyu. Menurut logika, seharusnya ada menara kecil setiap delapan li. Sebenarnya, setiap menara berhubungan dengan suatu wilayah di dataran utara. Tapi tidak ada apapun di sekitar di Kiyu. Memikirkan hal ini, Fang Yuan merasa bersemangat. Ini adalah penemuan terobosan. Dengan petunjuk ini, kemungkinan besar dia bisa mengungkap kedalaman warisan di Kiyu. Tapi Fang Yuan tidak berbalik. Jika dia berlari kembali dengan penuh semangat, dia akan dicurigai. Dia menekan sedikit kegembiraan di hatinya dan terus berjalan sesuai rute sebelumnya. Kelompok serigala biru berangkat dari Istana Suci, setelah mengambil jalan memutar yang besar, mereka kembali ke Istana Suci. Istana Suci itu seperti gunung, menara 88.Zen yang masih dirawat di puncaknya. Aurora warna-warni yang dipancarkannya telah menutupi seluruh Istana Suci. Istana Suci yang awalnya megah dan megah kini diwarnai menjadi pemandangan yang megah dan megah. Fang Yuan akan keluar setiap 6 hingga 7 hari untuk berburu bersama kelompok serigala biru. Namun, rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Tiga hari kemudian, aurora warna-warni di langit tiba-tiba berkumpul dan memadat menjadi suatu bentuk. Lantai pertama menara 88.Zen yang telah muncul. Berita mengembirakan ini menimbulkan keributan di Istana Suci. Seketika, semua orang mendiskusikan topik ini setelah makan dan minum teh. Tentu saja, sebagian besar Gu Master hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Hei Lulan tidak sabar untuk masuk. Beberapa jam kemudian, dia keluar dalam keadaan mengenaskan dengan luka di sekujur tubuhnya. Lukanya tidak ringan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Kali kedua dia berangkat, dia membawa banyak Master Gu Suku Hei bersamanya. Anggota Suku Hei memiliki garis keturunan Giant Sun Immortal, mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar gedung tru yang tanpa batasan apapun. Saat ini, anggota Suku lebih bisa diandalkan. Jika mereka bisa menyimpan sesuatu untuk diri mereka sendiri, mengapa mereka membaginya dengan orang luar? Ketika Hei Lulan keluar lagi, dia memasang ekspresi sangat lelah. Dan dari para Master Gu yang dibawanya, hanya 60 persen yang kembali. Segera setelah itu, segala macam rumor menyebar, semuanya terkait dengan gedung tru yang... Ada yang bilang gedung tru yang luar biasa, ada yang bilang sulit untuk dimasuki, ada yang bilang sulit, ada yang bilang sangat menarik. 562. Bam! Hei Lulan mengangkat kakinya, menendang anggota Suku Hei Ki Seng ke tanah. Hal yang tidak berguna, si gemuk hitam mengumpat dengan keras, wajahnya berkedut, tatapannya kejam dan bengis. Olah itu sunyi, para Master Gu Suku Hei tidak berani bersuara. Hei Lulan dikenal sebagai, tiran hitam, dia terkenal karena kekejaman dan kekejamannya. Apalagi saat ia dihalangi ronde ke-54 sebanyak enam kali, amarahnya seperti tong mesiu yang tersulut. Tuan pemimpin Suku, saya tidak berguna, saya pantas mati. Hei Ki Seng merangkak di tanah, bersujud sambil memohon belas kasihan. Bodoh! Bagaimana Suku Hei kami bisa memiliki orang bodoh yang tidak berguna sepertimu? Hei Lulan mengertakkan gigi dan menendang Hei Ki Seng beberapa kali. Melihat dia memuntahkan darah dari tendangannya, kemarahan Hei Lulan sedikit meredah. Para tetua di sekitarnya terdiam, tidak berani berbicara. Sebelumnya, seorang tetua memohon pada Hei Ki Seng, tetapi dia terluka parah oleh Hei Lulan, dia masih terbaring di tempat tidur sekarang. Kemarahan Hei Lulan sedikit tertahan selama kontes istana kekaisaran. Namun setelah memasuki tanah yang diberkati, sifat kekerasan dan sifat kejamnya terungkap sepenuhnya. Kalian semua bodoh, sampah tak berguna. Mengapa kamu berdiri di sini dengan linglung? Bicaralah, beritahu saya cara yang baik untuk melewati ronde ke-54. Jika kamu tidak bisa memikirkannya, aku akan menghukummu dengan persembahanmu. Suku tersebut tidak mendukung orang yang tidak berguna. Aku memberimu batu yuan, aku memberimu kekayaan, aku mempromosikanmu, aku mengasuhmu, untuk apa itu? Kini saatnya Anda beraksi. Hei Lulan berteriak, suaranya sangat keras bahkan hingga jendela pun bergetar. Sekelompok tetua diam-diam mengeluh, masing-masing dari mereka seperti terong beku, menundukkan kepala dan diam-diam saling melirik, tetapi tidak ada yang berani menjadi yang pertama berbicara. Mata Hei Lulan yang seperti harimau menyapu sekeliling sebelum akhirnya tertuju pada penatua Hei Pei. Sebagai tetua klan besar yang paling berpengalaman, Hei Pei, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan membungku hormat. Tuan, menurut pendapat bawahan ini, putaran ke-54 ini sedang menguji jalur perbudakan, ini sangat sulit, hanya pencapaian tingkat Grandmaster yang dapat melewatinya. Penatua Hei Kiseng mungkin merupakan jalur perbudakan yang dikembangkan oleh guru-gu oleh suku kami, tetapi dia bukanlah seorang master. Jika kita ingin melewati tahap ini, saya khawatir kita membutuhkan kekuatan anak buah Langwangda. Huff, apakah kamu memintaku untuk meminta bantuan? Apakah Anda ingin orang luar menertawakan kami dan menganggap suku Hei kami tidak berguna? Mata Hei Lulan menyala-nyala saat dia meraum dengan keras. Hati Hei Pei bergetar. Dia membungku dalam-dalam lagi dan buru-buru berkata, Tuan Patriark bijaksana dan gagah berani, memimpin masa dan penguasa istana kekaisaran ini. Dengan adanya Tuan di sini, siapapun yang menganggap suku Hei tidak berguna adalah orang idiot nomor satu di dunia. Apa yang disebut bantuan eksternal jauh dari itu? Raja Serigala Chang San Yin ini telah bergabung dengan pasukan aliansi dan merupakan bawahan Tuan, adalah tugasnya untuk memintanya membantu. Saya yakin Chang San Yin sangat berterima kasih kepada Tuhan, lagi pula, sebagai orang luar, merupakan kehormatan terbesarnya bisa memasuki gedung Truyang. Mendengar ini, kemarahan Hei Lulan sedikit meredah. Para tetua mengamati ekspresinya dan memuji kevasihan Hei Pei di dalam hati mereka, untuk bisa menjadi tetua klan besar, dia benar-benar memiliki kemampuan. Hei Lulan berjalan perlahan, dia tidak pasrah dengan nasibnya. Saat ini, dia hanya memiliki dua token tamu, itu adalah hadiah karena telah melewati lampu ke-12 dan putaran ke-46 gedung Truyang. Bukannya dia tidak tega berpisah dengan token tamunya, tapi begitu dia mengundang Raja Serigala, hadiah untuk melewati ronde ke-54 ini akan jatuh ke tangan Chang San Yin. Jika itu adalah anggota sukunya sendiri, Hei Lulan bisa menggunakan otoritas pemimpin sukunya untuk mengambil semua hal baik ini untuk dirinya sendiri. Namun menurut tradisi, imbalan ini harus diberikan kepada penolong eksternal. Hadiah dari 88 poin Zenyang Tower semuanya luar biasa, bahkan Hei Lulan pun tergerak. Baik itu resep Gu, cacing Gu, atau apapun, hampir setiap hadiah dapat membuat seorang guru Gu bangkit dari keadaan biasa-biasa saja. Hei Lulan mondar-mandir selama 5 hingga 6 langkah sebelum menghela nafas pelan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa memaksa Hei Ki menang tidak ada gunanya. Suku Hei telah membina tiga Master Gu Jalur Perbudakan, salah satunya tewas dalam kontes istana kekaisaran, Hei Ki menang di antara mereka dan menjadi yang terkuat. Tapi dia bukanlah Master Jalur Perbudakan, Master manapun membutuhkan bakat yang cukup, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipupuk secara langsung. Hei Lulan berhenti, di mana Hei Su? Bawahan ada di sini. Hei Su sedang berdiri di luar aula, dia adalah pengikut Gu Master pribadi Hei Lulan, mendengar pemanggilan Hei Lulan, dia segera masuk untuk memberi penghormatan. Pergi, undang Raja Serigala. Hei Lulan menginstruksikan. Mendengar ini, para tetua di aula diam-diam menghela nafas lega. Hei Ki Seng, yang terbaring di tanah, merasakan tubuhnya rileks, dia akhirnya bebas. Ya, Tuan Pemimpin Suku. Hei Su menerima perintah itu dan pergi. Bam! Hei Lulan menendang Hei Ki Seng lagi, dasar sampah, kenapa kamu masih terbaring di sini? Saat Chang San Yin datang nanti, apakah Anda ingin dia melihat ketidakmampuan suku Hei kita? Tuan, Tuan, saya salah. Hei Ki Seng segera meminta maaf. Tersesat dan pulihkan diri, teriak Hei Lulan. Ya, ya, ya Tuan. Hei Ki Seng berjuang untuk bangun, tersandung saat dia pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, Hei Su kembali dengan ekspresi malu, Tuan Pemimpin Suku, Serigala Wangda tidak ada di Istana Suci, dia keluar untuk membesarkan kelompok serigalanya. Apa? Hei Lulan meninggikan suaranya, alisnya terangkat, kemarahan muncul lagi di wajahnya yang tenang. Hati para tetua bergetar, tetua pertama Hei Pei memarahi Hei Su, Junior, kamu tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu. Wolf King tidak ada di sini, apakah kamu akan kembali dengan tangan kosong? Tidak bisakah kamu mengirim surat saja dan menyatakan niatmu? Raja Serigala pasti akan berlari kembali. Tuhan, bukannya aku tidak melakukan semuanya dengan baik. Hei Su mengeluh, saya sudah mengirimkan surat itu, tetapi Raja Serigala menjawab, dia berkata bahwa dia memimpin kelompok serigala untuk berburu, itu adalah kebiasaan, dia tidak mau berhenti, dia meminta kami untuk menunggu. Jika dia tidak bisa menunggu, kita bisa menghubungi Tang Miao Ming dan yang lainnya. Seketika semua orang terkejut. Tetua pertama Hei Pei menatap dengan mata terbelalak, dia tidak dapat mempercayainya, seseorang begitu acuh-ta'acuh. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Buktinya meyakinkan, Tuhan pemimpin suku, ini adalah surat Gu yang dibalas oleh Raja Serigala Chang San Yin. Hei Su berkata sambil menyerahkan surat bintang Gu kepada Hei Lulan. Ini adalah cacing Gu jalur bintang, peringkat 4 dan memiliki kecepatan pengiriman pesan tercepat. Namun ketika terbang, ia akan bersinar terang dan menimbulkan keributan besar, dapat dengan mudah dicegat dan ditangkap oleh musuh. Namun di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, tidak ada kekhawatiran. Pikiran Hei Lulan memasuki huruf bintang Gu dan mencibir, Raja Serigala ini memiliki temperamen yang baik, dia benar-benar bisa menjaga ketenangannya. Tuhan, Raja Serigala itu sombong, semua orang tahu itu. Menurutku, Wolf King sudah tertawa di dalam hatinya, tapi dia hanya mengudara. Dugaan tetua pertama Hei Pei membuat tetua lainnya mengangguk. Huff, wajar saja kalau dia mengudara. Dia adalah ahli jalur perbudakan, dan juga ahli terbang. Jika Anda semua adalah master, mengapa saya harus meminta bantuan orang luar? Hei Lulan berteriak dengan marah, dan segera membuat semua orang diam. Para tetua lainnya juga semakin menundukkan kepala. Fang Yuan tidak memperhatikan gedung tru yang saat ini. Dia memandang di kiyu di bawah kakinya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, sebenarnya tidak ada menara kecil di sini, dibandingkan dengan menara kecil di sekitarnya, seharusnya ada menara kecil di sini di atas di kiyu. Tapi sekarang, hanya ada lubang hitam pekat di sini. Luar biasa, guru Gu yang mengatur warisan ini sungguh luar biasa. Setiap delapan lidi tanah yang diberkati istana kekaisaran, akan ada sebuah menara kecil. Sebenarnya, ini semua adalah bagian dari menara delapan puluh delapan titik Zenyang. Menara delapan puluh delapan titik Zenyang adalah rumah Gu Abadi yang telah disempurnakan secara pribadi oleh leluhur rambut panjang saat itu, itu adalah rumah Gu Abadi peringkat delapan. Kemudian, setelah pengaturan Giant Sun Immortal, itu berhubungan dengan seluruh dataran utara. Menara-menara kecil terletak di tanah yang diberkati istana kekaisaran, dan dapat dilihat hampir di mana-mana. Di setiap menara kecil, ada puluhan ribu guliar, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Namun kini, tampaknya guru Gu yang menyiapkan warisan di Kiyu tidak hanya menyentuh menara kecil, tapi juga menggunakannya untuk menyiapkan warisan. Metode seperti itu, bakat seperti itu, kemampuan seperti itu, segera membuat Fang Yuan yakin bahwa guru Gu Misterius ini tidaklah sederhana. Tidak, daripada mengatakan dia adalah seorang Master Gu, dia lebih seperti seorang Fu Immortal. Bahkan seiring berjalannya waktu, pengaturan Giant Sun Immortal telah sedikit mengendur, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dipindahkan oleh manusia. Hanya karakter level Gu Immortal yang dapat bergerak dan membuat pengaturan seperti itu. Mata Fang Yuan berkedip karena ketidakpastian. Dia tiba-tiba mendapatkan warisan di Kiyu, itu sebenarnya adalah warisan Gu Immortal. Cahaya di tanah, pancarannya mencapai 100 ribu kaki, berkeliaran di langit sejauh 100 li, memuji bunga plum dan aroma salju. Apa yang diungkapkan oleh ungkapan rahasia ini? Harta karun apa yang ada dalam warisan Gu Immortal? Mungkinkah ada Gu Abadi? Fang Yuan membuat tebakan yang berani. Jika itu adalah Gu Abadi, itu akan sebanding dengan lantai gedung truyang. Karena bahkan untuk menara 88.zenyang, babak final di setiap lantai mungkin tidak mendapatkan Fu Abadi sebagai hadiahnya. Bahkan jika tidak ada Gu Abadi, warisan di Kiyu berusaha keras untuk menyiapkannya, pasti ada resep Gu Abadi. Bahkan tanpa Gu Abadi, resep Gu Abadi masih menghasilkan keuntungan besar. Resep lengkap Immortal Gu tidak dijual di jual Yellow Skis. Gu Immortal sepaling banyak akan menjual resep yang tidak lengkap, bahkan jika ada resep Immortal Gu yang lengkap, mereka akan memecahnya dan menambahkan kesalahan sebelum menjualnya. Resep lengkap Immortal Gu hanya bisa ditukar. Namun, pertukaran semacam ini juga sangat jarang terjadi dalam sejarah. Fang Yuan menahan pikirannya dan mulai berpikir dengan tenang. Sekarang setelah dia mendapatkan petunjuk kuncinya, kemampuan berpikirnya meningkat pesat. Dia menggabungkan segala macam petunjuk dan menyimpulkan bahwa warisan di Kiyu telah ditetapkan sejak lama. Setidaknya, tempat ini sudah ada sejak zaman yang mulia Abadi Bumi Surga. Namun saat dia berpikir lebih dalam, semakin banyak misteri yang muncul. Sebut saja pencipta ini di Kiyu Gu Immortal untuk saat ini, lalu siapa dia? Mengapa dia mengatur warisannya di sini? Sebagai Gu Immortal, bagaimana dia bisa masuk? Pertanyaan yang lebih krusial adalah, bagaimana dia mengetahui pengaturan di sini? Bagaimana dia memahami prinsip Menara 88.Zenyang? Jika dia seperti Tai Bai Yunseng dan maju ke Gu Immortal di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, maka akan ada penjelasan baru. Fang Yuan merasakan sakit kepala saat memikirkannya, dia berhenti memikirkannya. Surat bintang Gu merobek langit dan terbang ke arahnya. Fang Yuan menerimanya dan melihat bahwa itu adalah surat desakan Heilulan. Lupakan saja, aku akan pergi ke gedung Truyang dulu. Gu Immortal di Kiyu bisa dikatakan telah menggunakan celah dalam pengaturan Giant Sun Immortal, setelah saya memasuki gedung Truyang, saya mungkin bisa mengikuti petunjuk dan secara tidak langsung memahami rahasia tempat ini. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menjawab. Karena Heilulan secara pribadi mengirim surat untuk mendesaknya, Fang Yuan tidak perlu mempertahankan pendiriannya, dia langsung kembali. Aku perlu meminjam kekuatan Wolf King kali ini. Heilulan tertawa terbahak-bahak saat melihat Fang Yuan. Dia sebenarnya sangat cemas. Waktu yang dihabiskan di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran tidak bisa dianggap lama, tapi juga tidak singkat. Selama 10 tahun bencana salju di dataran utara meredah, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran akan ditutup dan mereka harus keluar dari tanah yang diberkati. Sebelumnya, Heilulan tidak hanya harus menjalankan misi suku Gu Immortal, yang lebih penting lagi, dia harus menemukan jalur kekuatan Immortal Gu untuk dirinya sendiri. Dengan kembalinya Wolf King, Heilulan tidak sabar dan membentuk tim lagi. Semua orang datang ke depan gedung, dan Heilulan menyerahkan sebuah tanda kuno kepada Fang Yuan. Ini adalah tanda tamu. Raja Serigala, kamu tidak memiliki garis keturunan leluhur. Kamu adalah orang luar di gedung teruyang. Untuk memasuki gedung satu kali, Anda memerlukan token tamu. Fang Yuan menerima token tamu dan tertawa ringan tanpa kepura-puraan, berkata dengan penuh semangat, saya menantikan untuk melihat kemegahan gedung teruyang. Selanjutnya, Heilulan tidak membuka pintu, tapi langsung memasuki pintu. 563. Fang Yuan merasakan tubuhnya tegang. Saat dia memasuki menara, sebuah tekanan menekan tubuh dan pikirannya. Namun segera setelah itu, tekanan itu menghilang. Dia memasuki gedung truyang sepenuhnya. Di depannya ada sebuah danau. Langit biru, danau berkilauan, dan sekelilingnya berupa bayang-bayang pegunungan hijau yang kabur. Token tamu di tangannya berubah menjadi genangan besi cair dingin, menetes melalui celah jari-jarinya. Token tamu hanya dapat digunakan satu kali. Fang Yuan menjabat tangannya dan menyingkirkan besi cair itu. Dia melihat sekeliling dan menemukan dirinya berada di sebuah pulau kecil di tengah danau. Di sampingnya berdiri Heilulan. Ini adalah pos pemeriksaan ke-54. Heilulan tidak melihat ke arah Fang Yuan, tapi menatap lurus ke depan. Lihat, itu adalah masalah sulit yang harus diatasi oleh Saudara San Yin. Fang Yuan mengikuti pandangannya dan melihat tidak jauh dari situ, ada pulau kecil lainnya. Di pulau kecil itu terdapat sekelompok singa ular air. Singa ular air ini memiliki bulu berwarna biru cerah yang sangat berkilau. Keempat anggota badan mereka bukanlah cakar, melainkan jaring katak. Ekor mereka adalah ular berbisa, melingkar di punggung singa air, atau berdiri tegak dan menjentikkan lidah merahnya. Tanpa perkenalan Heilulan, di saat yang sama, ada pesan yang langsung dimasukkan ke dalam pikiran Fang Yuan. Gunakan ikan landak di pulau itu untuk menerobos perlindungan singa ular air dan menduduki pulau seberang. Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan melihat ke tepi pulau. Di air laut biru di pinggir pulau, ia melihat sesosok ikan landak. Saat ini, tetua klan Hei masuk satu persatu dan berdiri di samping Heilulan. Entah itu ular air, singa, atau ikan landak, mereka adalah hewan liar dari era abad pertengahan. Kini, mereka hanya bisa dilihat di kedalaman laut timur. Seorang penatua berkata dengan emosional. Menurut saya, pos pemeriksaan ini sangat tidak adil. Singa ular air pada awalnya kuat, satu setara dengan lima atau enam ikan landak. Namun jumlah ikan landak di pihak kita hanya sekitar dua kali lipat dari jumlah ikan kebanggaan. Seorang anggota keluarga Hei menatap pulau kecil di depannya dan menjelaskan kesulitannya kepada Fang Yuan. Saudara San Yin, tidak perlu khawatir. Saya datang ke sini hari ini untuk menguji kemampuan saya. Hei Lulan menepuk bahu Fang Yuan dan berkata. Bagaimanapun, Fang Yuan mengendalikan sekelompok serigala. Tapi kali ini, itu adalah kumpulan ikan, dan itu adalah ikan landak yang langka dan punah di dataran utara. Black Flag Seng telah gagal delapan atau sembilan kali. Hasil terbaiknya hanya membunuh 30 persen singa ular air. Hal ini membuat para Master Gu Sukuhai menyadari betapa sulitnya babak ini. Chang San Yin mungkin adalah ahli perbudakan, tapi ini adalah gedung yang sejati yang didirikan oleh Giant Sun Immortal. Fang Yuan menatapnya sejenak dan mengerutkan kening. Dia diam-diam memperkirakan bahwa tidak akan sulit baginya untuk mengendalikan ikan landak ini dan membunuh singa ular air dengan kekuatannya sendiri. Bahkan bisa dikatakan itu adalah suatu hal yang pasti. Namun meski putarannya terlihat sederhana, sebenarnya ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Saat itu, Giant Sun Immortal telah mendirikan 88 poin zen yang tower untuk meninggalkan warisan bagi keturunannya, dan untuk memberi penghargaan kepada Junior yang berbakat. Oleh karena itu, hadiah untuk setiap putaran di gedung teru yang dibagi menjadi tiga tingkatan, tinggi, menengah, dan rendah. Babak kelas rendah akan memberikan hadiah paling sedikit dan langsung masuk ke babak berikutnya. Babak kelas menengah akan memberikan hadiah dua kali lipat dari kelas rendah, dan ketika memasuki babak berikutnya, mereka bahkan akan menerima informasi tentang babak tersebut. Putaran tingkat tinggi tidak hanya memberikan hadiah dua kali lipat dari tingkat menengah, tetapi juga dapat memindahkan penantang ke kedalaman gedung teru yang ke tempat yang disebut ruang harta karun. Di ruang harta karun ini, ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan beberapa warisan abadi sejati dari Giant Sun Immortal. Tapi barang-barang di ruang harta karun ini tidak bisa diambil begitu saja, mereka harus ditukar oleh penantang. Menukar cacing gu, menukar resep gu, bahkan pengalaman budidaya sendiri pun bisa digunakan sebagai barang tukar. Hanya setelah para kontestan menyelesaikan pertukaran barulah mereka melanjutkan ke tahap berikutnya. Hei Lulan hanya membutuhkan ronde tingkat rendah untuk memasuki ronde ke-55, dia akan puas. Namun persyaratan Fang Yuan berbeda. Dia membutuhkan putaran tingkat tinggi untuk memasuki ruang harta karun. Hanya di pavilion harta karun rahasia dia dapat menggunakan cara yang telah dia persiapkan sejak lama untuk mendapatkan manfaat terbesar. Putaran kelas rendah semudah membalikkan telapak tangan. Tapi saya belum tahu apa kriteria babak kelas menengah dan kelas atas. Saya hanya bisa mencobanya sekarang. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menganggup ke arah Hei Lulan, menandakan bahwa mereka bisa memulai. Hei Lulan mengeluarkan sebuah tanda dan melambaikannya ke arah langit. Token ini berbeda dengan token tamu, ini adalah token pemilik. Ketika Hei Lulan pertama kali memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, dia mendapatkan token ini entah dari mana, itu mewakili identitas bangsawannya. Saat token pemilik melambai, riak muncul di udara dan puluhan perbudakan ikan gu muncul, ada peringkat 1, 2, 3. Ketika Fang Yuan menerima cacing gu ini dan dengan mudah memurnikannya, cacing lainnya tertahan oleh kekuatan lembut tak berbentuk dan tidak dapat membantunya. Hanya Hei Lulan yang masih bisa berbicara, dia mengingatkan, Saudara San Yin, perhatikan waktunya. Anda hanya punya 10 menit untuk menyelesaikan babak ini. Fang Yuan menganggup dan melambaikan tangannya. Perbudakan ikan gu di tangannya berubah menjadi lusinan cahaya mistis dan terbang keluar. Semua orang melihat tindakan santai Fang Yuan dan tersentak dalam hati. Jika itu adalah Hei Qiseng, dia harus sangat berhati-hati dan memilih cacing gu satu per satu. Saat gu perbudakan ikan ini digunakan, Master gu pasti akan menghadapi perlawanan dari kelompok ikan, jika mereka tidak berhati-hati, perbudakan tersebut akan gagal. Bahkan bisa menimbulkan reaksi balik pada jiwa. Bukankah Wolf King terlalu ceroboh? Saya belum pernah melihat perbudakan seperti itu. Ini buruk. Hati semua orang berdebar-debar. Namun tak lama kemudian, mata mereka terbelalak. Mereka melihat setelah cacing gu ditanam, ikan-ikan itu mulai bergerak, berenang keluar pulau. Seolah-olah mereka adalah milik Fang Yuan sejak awal, tidak pernah ada kasus kegagalan perbudakan. Singa ular air pun was-was dengan keadaan ini. Mereka mengubah kemalasannya dari duduk menjadi berdiri, kepala singa mengong sedangkan kepala ular mendesis. Banyak singa ular air yang melompat ke dalam air dan membangun garis pertahanan bawah air. Sementara itu, Fang Yuan berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, tubuhnya bahkan tidak bergoyang, menunjukkan pencapaian jalur perbudakan dan landasan jiwa, semua orang memujinya di dalam hati. Astaga, dia benar-benar melakukannya. Hanya adegan ini saja yang membuka mata saya. Wolf King memang ahli jalur perbudakan, dia berbeda dari yang lain. Seorang master memang seorang master, mungkin dia bisa sukses dalam sekali jalan. Mata semua orang bersinar penuh harap. Bahkan Heilulan melihatnya dengan ekspresi penuh harap. Namun, kawanan ikan tersebut tidak langsung menuju ke singa ular air seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, ia menyebar ke segala arah, terus berpatroli. Ini dot apa yang coba dilakukan Wolf King. Wolf King sangat mantap, sepertinya dia mulai membiasakan diri dengan kebiasaan kelompok ikan. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok ikan tersebut masih berenang bebas. Semua orang menyaksikan dengan cemas, tetapi tidak melihat kelompok ikan dan kelompok singa berkelahi. Kali ini, bahkan Heilulan menjadi sedikit cemas, mendesak, Saudara San Yin, cepatlah. Jangan terburu-buru. Ekspresi Fang Yuan tenang saat dia menjawab dengan santai. Singa ular air melihat kelompok ikan tersebut tidak menyerang dalam waktu yang lama. Beberapa singa ular air keluar dari air dan naik ke pulau. Garis pertahanan bawah air berangsur-angsur melemah. Setelah beberapa saat, Heilulan mendesak lagi, Saudara San Yin, ini sudah lima menit. Jangan terburu-buru. Fang Yuan melambaikan tangannya, kelopak matanya terkulai seolah dia mengantuk. Lebih banyak lagi singa ular air yang mendarat. Raja singa tua itu bahkan terbaring di tanah, memejamkan mata dan berpura-pura tidur. Semua orang kecewa, mengutuk dalam hati mereka. Raja serigala ini menggonggong dan tidak menggigit, takusangka aku sangat menghargainya. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang master, ini adalah gedung teruyang. Sepertinya kali ini, tujuan utama Chang San Yin adalah membiasakan diri dengan kelompok ikan dan mengumpulkan pengalaman untuk serangan berikutnya. Melihat batas waktunya semakin dekat, harapan terakhir semua orang telah habis. Sayang sekali token tamu terbuang sia-sia seperti ini. Atau haruskah aku memikirkan apa yang harus dimakan setelah kembali ke rumah? Setelah gagal dalam babak ini, aku bertanya-tanya bagaimana pemimpin suku akan menghadapi Chang San Yin. Saat pikiran semua orang sedang kacau, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dan kelompok ikan tiba-tiba menyerang kelompok singa ular air dari segala arah. Mereka di sini, mata Hei Lulan bersinar terang. Dia sudah menebak, karena Chang San Yin ingin menyelamatkan langkah besar untuk waktu berikutnya, maka kali ini, dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk membiasakan dan melatih kelompok ikan. Dia pasti akan menguji singa dan memahami situasi serta kekuatan bertarung mereka. Serangan tiba-tiba kelompok ikan membuat singa ular air tidak siap. Kelompok ikan landak itu seperti sekelompok hiu lapar, dengan kecepatan kilat mereka memusnahkan sejumlah kecil singa ular air yang ada di dalam air. Jadi itu dia, Chang San Yin tadi melatih kelompok ikan sambil mematikan rasa pada singa. Efek dari serangan mendadak ini telah menghancurkan 30% singa, seorang master memang seorang master. Sungguh keterampilan menjinakan binatang yang luar biasa, dibandingkan dengan Chang San Yin, Hei Ki Seng seperti bayi dan pria yang kuat. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, kagum dengan hasil yang diciptakan Fang Yuan dalam sekejap. Mengaum. Melihat putra-putranya telah dibantai, Raja Singa Tua itu murka. Dia meraum dan secara pribadi memimpin kelompok kebanggaan itu untuk melompat ke dalam air, melancarkan serangan balas dendam terhadap ikan tersebut. Yang aneh adalah Fang Yuan menghapus gaya pantang menyerah sebelumnya, di bawah kendalinya, kelompok ikan mundur lagi dan lagi. Singa-singa itu mengejar tanpa henti, dan ketika mereka mencapai suatu tempat, kelompok itu tiba-tiba mengalami kekacauan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Jadi ada pusaran arus bawah di sini. Seru Hei Lulan. Segera setelah itu, mata para tetua berbinar, saya tahu. Tampaknya anak buah Wolf Wang dah mengumpulkan kelompok ikan tidak hanya untuk pelatihan, tetapi juga untuk menyelidiki medan. Itu benar. Pertarungan binatang buah seperti pertarungan antara dua pasukan. Kita tidak hanya harus mempertimbangkan musuh, kita juga harus mempertimbangkan medannya. Banyak Master Gu yang melihat ini dan hampir menamparkan paha mereka sambil berteriak keras. Singa ular air tersebut terjebak arus bawah, dan kelompok ikan tersebut segera berbalik dan menyerang. Singa-singa itu sangat besar, dan arus bawah mempunyai pengaruh yang besar terhadap mereka. Namun kelompok ikannya kecil, dan pengaruh arus bawah hampir dapat diabaikan. Pertarungan yang sangat indah terjadi di depan mata semua orang. Singa ular air yang kuat sama lemahnya dengan kertas. Dan kelompok ikan, di bawah kendali Fang Yuan, seperti sekelompok tentara elit yang tak terkalahkan, bekerja sama dengan baik, maju dan mundur, membelah dan mengepung singa, dengan cepat menggigit mereka. Kelompok ikan kadang-kadang berkumpul dan menyerang dengan ganas. Kadang-kadang, mereka akan berpencar, menyebabkan serangan balik singa menjadi sia-sia. Ini seperti lelucon. Sangat kuat, sangat kuat. Hanya dalam waktu sekitar selusin nafas, Raja Serigala memperoleh kemenangan penuh. Utaran ini telah berlalu, berlalu. Anggota suku Hei sangat gembira, tatapan mereka terhadap Fang Yuan dipenuhi dengan rasa hormat, kekaguman, ketakutan, dan segala macam emosi lainnya. Bagus, Raja Serigala yang hebat. Hei lulan bertepuk tangan dan tertawa. Fang Yuan juga tertawa terbahak-bahak, karena saat dia benar-benar membunuh singa, informasi memasuki pikirannya, evaluasi tingkat tinggi. Saat berikutnya, sosok Fang Yuan tiba-tiba menghilang. Apa yang telah terjadi? Anggota suku Hei melihat perubahan yang mengejutkan, bola mata mereka hampir rontok. 564. Fang Yuan berada di koridor kristal. Cahaya mengalir di depannya, keempat dinding tersebut merupakan dinding kristal tembus pandang yang dapat mencerminkan sosok seseorang. Tatapan Fang Yuan melihat sekeliling, di belakang dan di kiri dan kanannya ada tembok, dia hanya bisa berjalan di jalan setapak di depannya. Aku akhirnya sampai di ruang harta karun. Bibir Fang Yuan melengkung kecil saat dia melangkah maju. Koridor kristal itu panjang dan transparan. Dalam waktu kurang dari lima langkah, Fang Yuan dapat melihat cacing gu atau resep gu muncul di dinding kristal di kiri dan kanannya, seperti serangga dalam damar, duduk diam di dalam dinding kristal. Ini adalah harta karun dari ruang harta karun. Jika dia ingin mendapatkannya, dia harus menukarnya dengan barang-barang yang nilainya sesuai. Oh, ada jalan kayu harta karun surgawi raja teratai di sini. Fang Yuan perlahan menghentikan langkahnya dan menemukan cacing gu yang familiar tersegel di dinding kristal. Gu ini adalah teratai biru dan putih yang sedang mekar. Wastafel itu tertawa terbahak-bahak. Itu memiliki asal-usul yang luar biasa dan diciptakan oleh genesis Lotus Immortal Venerate. Itu adalah satu set teratai harta karun esensi surgawi peringkat 3, teratai raja harta karun esensi surgawi peringkat 4, teratai raja harta karun esensi surgawi peringkat 5, dan teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi peringkat 6. Di antara mereka, harta karun esensi surgawi imperial lotus menduduki peringkat ke-6 di antara 10 gu abadi yang hebat, nilainya sebanding dengan jangkrik musim semi-musim gugur. Saat ini, itu berada di tangan Lenspirit of Langya. Fang Yuan pernah menggunakan teratai harta karun esensi surgawi, sebagian besar, hal itu menutupi kekurangan bakatnya dan sangat membantunya. Namun demi kemajuan gu ini, Fang Yuan tidak hanya kekurangan resep gu yang sesuai, biaya penyempurnaannya juga sangat tinggi, ia perlu menggunakan mata air roh alami. Mata air ini harus penuh dengan energi purba, tidak mungkin mata air roh yang telah digunakan selama bertahun-tahun dan tidak mempunyai dasar. Setelah sukses, mata air semangat ini akan sia-sia belaka. Teratai esensi surgawi peringkat 4 membutuhkan 7 mata air roh. Di peringkat 5, 9 lagi. Di peringkat 6, 11 lainnya. Jumlah ini didasarkan pada mata air roh di perbatasan selatan dan tempat lainnya. Jika dia menggunakan mata air roh dataran utara, setidaknya akan ada 60% lebih banyak. Terlalu sulit bagi Fang Yuan untuk memajukan teratai harta karun surgawi saat itu. Selain itu, bakatnya telah meningkat pesat, jadi dia menyerah pada teratai harta karun surgawi. Tapi sekarang, harta karun esensi surgawi peringkat 5 raja teratai menggerakkan hatinya. Teratai harta karun asal surgawi dikenal sebagai mata air roh bergerak. Setelah dimurnikan, dapat menghasilkan true essence alami. Gu teratai harta karun esensi surgawi peringkat 3 tidak lagi cocok untukku. Tapi peringkat 5 harta karun surgawi raja teratai cocok untuk kondisiku saat ini. Namun, untuk mendapatkan harta karun esensi surgawi raja teratai ini, menurut aturan, Fang Yuan harus menggunakan harta dengan nilai yang setara untuk menukarnya. Kalau begitu, ayo ganti baju. Fang Yuan bisa dikatakan sangat kaya sekarang, memiliki tanah yang diberkati adalah ibu kota Gu Imortal. Untuk menukar harta karun esensi surgawi raja teratai, bagi orang lain, itu adalah transaksi besar yang mengharuskan mereka menyerahkan modalnya. Bagi Fang Yuan, itu hanyalah masalah pilihan kecil. Apa yang harusku perdagangkan? Fang Yuan mengirimkan kesadarannya ke dua lubang. Jalur kekuatan dan jalur perbudakan cacing Gu dicelah tidak dapat ditukar. Gu vital pertamanya, jangkrik musim-semi musim gugur, bahkan tidak bisa dihilangkan. Tapi selain itu, ada juga banyak macam-macam cacing Gu. Nilai masing-masing cacing Gu ini secara alami lebih rendah daripada harta karun esensi surgawi raja teratai, namun jika satu tidak cukup, dua atau tiga dapat digunakan untuk menukarnya. Oh, mengapa ada delapan belas telur musim semi Gu di sini? Fang Yuan terkejut saat mengetahui ada sekumpulan Gu peringkat lima yang langka di celah pertamanya. Tapi dia segera memikirkan alasannya, saya hampir lupa, ini adalah hadiah tingkat tinggi saya, itu dikirim ke celah saya oleh Tru Yang Building. Secara logika, celah Gu Master ini adalah fondasi dari kultivasi, rahasia dari semua rahasia. Namun gedung Tru Yang memang diciptakan secara pribadi oleh leluhur rambut panjang, dan juga diatur oleh Giant Sun Immortal, bangunan ini memiliki kekuatan yang besar dan dapat langsung mengirimkan cacing Gu ke dalam lubang guru Gu. Gu Spring Egg mungkin tidak sebagus Heavenly Essence Treasure King Lotus, namun ia juga merupakan Gu peringkat lima. Telur musim semi Gu tampak seperti telur angsa putih, dan diperoleh dengan membunuh seorang kaisar manusia telur yang kuat. Dengan menanam Spring Egg Gu jauh di bawah tanah, ia bisa membentuk Mata Air Roh. Mata Air Roh adalah fondasi budidaya para Master Gu, oleh karena itu suku dan klan besar akan mengumpulkan telur Mata Air Gu untuk memperkuat fondasi mereka, jika terjadi keadaan darurat. Bahkan para Dewa Gu sering membelinya dan menanamnya di tanah terberkati mereka, untuk membentuk Mata Air Roh dan memberi makan semua makhluk hidup. Fang Yuan dengan santai mengeluarkan satu telur pegas Gu. Tapi kualitas Gu ini kurang bagus, kulit telurnya retak. Ada jejak yang jelas dari esensi purba di dalam Gu, itu jelas telah digunakan oleh seseorang. Mata Fang Yuan bersinar cemerlang saat dia mencibir, sepertinya Gu ini dijara oleh salju yang beterbangan saat diaktifkan. Hadiah untuk menyelesaikan 88 poin zen yang tower semuanya berasal dari sumber ini. Giant Sun Immortal, demi mewujudkan mimpinya, menguasai dunia, dan pada saat yang sama memberi manfaat bagi keturunannya, telah dengan susah payah mengatur skema ini. Yang pertama adalah kontes Istana Kekaisaran, untuk melemahkan dan membasmi suku-suku lain. Berikutnya adalah bencana salju 10 tahun, untuk menyimpan materi surgawi dan harta duniawi dari seluruh dataran utara ke dalam Menara 88.zenyang. Kita harus tahu, budidaya Gumaster sangat bergantung pada sumber daya. Pendirian Menara 88.zenyang yang dilakukan oleh Giant Sun Immortal adalah tindakan yang drastis. Dia menjarah sumber daya dan memberikannya kepada keturunannya sendiri, dan bahkan memutus harapan kebangkitan suku lain. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ketika para dewa Gu di benua tengah menyerang tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, mereka memanfaatkan karakteristik gedung teru yang ini. Mereka mengirimkan bidak catur untuk menyusup ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Pada saat yang sama, mereka dengan sengaja menyebarkan cacinggu, sehingga salju yang beterbangan dapat menjarahnya. Akhirnya, mereka menyebabkan kerusakan dari dalam gedung teruyang, menciptakan celah yang krusial. Setelah dewa Gu di benua tengah menghancurkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, mereka juga mengungkap niat jahat Dewa Matahari Raksasa kepada publik, menyebabkan keributan besar di dataran utara, dan opini publik menjadi gempar. Tapi keributan adalah satu hal, dataran utara masih berada di urutan kedua setelah benua tengah dalam hal kekuatan pertempuran. Semua kekuatan super dan suku Huang Jin bekerja sama untuk menekan mereka, menyebabkan dataran utara tetap stabil. Suku Huang Jin telah menguasai dataran utara selama bertahun-tahun, mereka sudah mengakar kuat, dan tidak dapat tergoyahkan oleh ledakan masyarakat. Betapapun kuatnya opini masyarakat, tanpa dukungan kekuatan militer, tidak ada apa-apanya. Fang Yuan memindahkan Gu Spring Egg di tangannya lebih dekat ke dinding kristal, menuju Heavenly Essence Tracer King Lotus yang tersegel. Dinding kristal di dekatnya mulai bersinar dengan cahaya merah redup, diikuti cahaya oranya, diikuti cahaya kuning. Setelah lampu merah, oranya dan kuning bersinar bersamaan, tidak ada lagi pergerakan. Fang Yuan mengeluarkan dua telur pegas Gu, dan mendekat ke dinding kristal. Jadi, lingkaran cahaya hijau lainnya berkedip. Namun lampu hijaunya tidak terang, dan terhalang oleh tiga lampu lainnya. Fang Yuan mencibir, mengeluarkan Gu Spring Egg keempat, dan mendekat ke dinding kristal. Kali ini lampu hijau mekar sempurna, mirip dengan tiga lampu lainnya. Dinding kristal berubah dari padat menjadi bayangan, sedikit bergetar. Harta karun esensi surgawi Raja Teratai perlahan-lahan terbang keluar dari dalam, sementara empat telur pegas Gu di tangan Fang Yuan terbang tak terkendali ke dalam dinding kristal, menggantikan posisi harta karun esensi surgawi Raja Teratai. Harta karun esensi surgawi Raja Teratai perlahan mendarat di tangan Fang Yuan. Esensi purba Fang Yuan memancar keluar dan menyempurnakannya dalam sekejap. Kekuatan menara 88.Z yang sungguh luar biasa, sehingga para master Gu mampu menyempurnakan Gu Fana di dalam menara secara instan. Merah, Orangnya, kuning, hijau, cian, biru, ungu, hitam, di ruang harta karun ini, ada 8 standar. Semakin berwarna cahayanya, semakin berharga harta karunnya. Harta karun esensi surgawi peringkat 5 Raja Teratai dapat ditukar selama mencapai lampu hijau. Di antara 8 standar, ini hanya tingkat menengah. Sepertinya ruang harta karun sungguh luar biasa, ada banyak harta karun di dalamnya. Fang Yuan memperkirakan dalam hatinya, dan segera mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai ruang harta karun. Dia mengulurkan tangannya, dan menyentuh dinding kristal di depannya. Dari telapak tangannya, dia merasakan sensasi dingin. Di dalam dinding kristal, ada harga yang baru saja dibayar Fang Yuan, 4 telur pegas Gu. Fang Yuan mencoba memindahkannya, tetapi tidak ada reaksi. Dia memuji dalam hatinya. Tanpa bersikap rendah hati, di dunia saat ini, pemahaman Fang Yuan tentang menara 88.Z yang sudah cukup untuk menduduki peringkat 3 besar. Itu karena dia mendapatkan informasi rincin yang diberikan kepadanya oleh Roh Tanah Langya. Semakin dalam pemahaman Fang Yuan tentang menara 88.Z yang, semakin dia bisa merasakan keahlian luar biasa dari menara ini, dan desainnya yang sangat indah. Belum lagi yang lainnya, hanya dinding kristal di depannya yang memiliki asal-usul yang bagus. Dinding kristal ini tercipta ketika leluhur rambut panjang membunuh puluhan ribu master Gu, dan menggunakan metode rahasia untuk mengekstraksi lubang mereka. Menggunakan dinding aperture sebagai bahan utama, ia disempurnakan dengan menggabungkan gu es yang dalam, gu dinding es, gu biok yang luar biasa, gu putaran lambat, gu vitalitas, dan sebagainya. Dinding kristal ini adalah tempat terbaik untuk menyegel cacing gu, dan cacing gu dapat memasuki hibernasi alami di dalamnya, dan dapat bertahan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun tanpa kerusakan apapun. Menurut informasi, dinding kristal yang baru dimurnikan akan berkedip dengan cahaya lembut seperti air, dan saat berjalan di dalam, akan terasa seperti mimpi. Saat ini, meskipun dinding kristal tidak memiliki keanggunan sebelumnya, namun masih terlihat jernih. Waktu berlalu, dan air yang menetes dapat mengikis batu. Kekuatan waktu adalah salah satu kekuatan paling agung di langit dan bumi. Bahkan yang mulia peringkat sembilan pun akan kehilangan waktu. Gedung tru yang mungkin merupakan rumah gu abadi, namun diaktifkan setiap sepuluh tahun sekali, dan mengalami banyak kerusakan. Jika tidak, dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Menara 88.Z yang tidak akan ditembus oleh Dewa Gu Benua Tengah. Saat ini, dinding kristal tidak lagi berkilau, dan bahkan ada lapisan tipis bubuk kristal di sudut dinding. Fang Yuan terus berjalan ke depan. Di dinding kristal, terdapat berbagai macam cacing gu, resep gu, bahan penghalus tulang, dan terlebih lagi pengalaman kultivasi yang ditinggalkan oleh generasi Master Gu. Pengalaman-pengalaman ini sangatlah berharga. Mereka yang bisa memasuki ruang harta karun semuanya adalah elit yang telah melewati babak pertama, dan barang-barang yang mereka tinggalkan tidak buruk sama sekali. Setelah berjalan agak jauh, Fang Yuan berhenti. Koridor kristal di depannya terbentang jauh di kejauhan, tanpa ujung yang terlihat. Namun sebuah prasasti batu menghalangi jalan Fang Yuan. Prasasti batu itu berbentuk persegi, setinggi lutut Fang Yuan, dan di atasnya tertulis empat kata di dataran utara, pengunjung, berhenti. Menara 88.Z yang didirikan oleh Giant Sun Immortal dengan mempertimbangkan keturunannya. Namun ruang harta karun belum tentu dipenuhi oleh para Master Gu garis keturunan matahari raksasa. Giant Sun Immortal mempertimbangkan hal ini, dan menempatkan sumber daya yang lebih berharga di belakang prasasti batu. Orang luar seperti Chang San Yin hanya bisa menghela nafas melihat harta karun itu. Tapi Fang Yuan bukanlah Chang San Yin. Pengunjung, berhenti. Huff. Fang Yuan mencibir dengan jijik. Dia pertama kali mencoba melintasi prasasti itu, tetapi terhalang oleh dinding tak berbentuk. Bertahun-tahun telah berlalu, meskipun menara 88.Z yang sudah rusak, pengunjung, efek prasasti penahan masih ada, saya tidak dapat menerobosnya dengan paksa. Fang Yuan memeriksa dan duduk bersila, menghadap prasasti batu. Dia telah merencanakan ini sejak lama, dan telah melakukan banyak persiapan. Segera, dia mengeluarkan seekor cacinggu dan menembakkannya ke prasasti batu. Langkah pertama penyempurnaan menara 88.Z yang telah dimulai. 565. Menyempurnakan menara 88.Z yang terdengar seperti ide gila, tapi itu bukanlah hayalan. Faktanya, Fang Yuan bukanlah orang, pertama, yang menyempurnakan menara 88.Z yang. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, ketika Fu Immortals di benua tengah menyerang tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, mereka pertama-tama mengirim Gumaster untuk menyusup ke Ruang Harta Karun Menara 88.Z yang. Setelah akta selesai, mereka mencatat seluruh proses menggunakan cacinggu dan mengumumkannya kepada dunia. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah simbol spiritual para guru gu di dataran utara, dan memiliki makna yang luar biasa. Rekaman serangan terhadap tanah terberkati Istana Kekaisaran tersebar di lima wilayah. Rekaman ini tidak hanya menunjukkan kekuatan benua tengah, tapi juga merupakan rencana jahat untuk menghancurkan pilar spiritual para master gu di dataran utara. Yang terpenting, rekaman mendetail ini adalah bukti bahwa Giant Sun Immortal menjarah cacinggu di dataran utara demi memberi manfaat bagi garis keturunan-keturunannya. Begitu rekaman itu dirilis, dataran utara terguncang, orang-orang marah. Meskipun suku Huang Jin menekan situasi dan tidak mencapai tingkat perselisihan internal seperti yang diharapkan oleh Dewa Gu di benua tengah, hal itu menciptakan dataran utara dengan arus bawah yang bergejolak dan hati orang-orang terbagi. Gu Immortal Song Kiexing dari benua tengah, setelah melihat rekaman ini, memberikan penilaian langsung, setelah rekaman ini menyebar ke seluruh dunia, semangat kebebasan dataran utara akan terbebas dari sangkar Giant Sun Immortal. Fang Yuan memiliki kesan mendalam terhadap rekaman ini. Setelah dilahirkan kembali, dia segera menyadari betapa besarnya nilai rekaman ini. Menyelamatkan Gunung Danghun hanyalah salah satu tujuannya dalam perjalanan dataran utara ini. Fang Yuan memiliki sifat waspada, pertama-tama dia memikirkan kegagalan sebelum memikirkan kemenangan. Bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia ini? Jika Gunung Danghun tidak dapat diselamatkan, saya masih dapat memperoleh kompensasi lain dari Menara 88.Zenyang. Rekaman Dewa Gudari Benua Tengah yang menyerang tanah yang diberkati Istana Kekaisaran merupakan referensi besar bagi Fang Yuan. Namun rekaman ini saja tidak cukup. Fang Yuan hanya bisa melihat permukaan dari rekaman itu. Namun untungnya, Fang Yuan memperoleh informasi langsung dari tanah berkah langia. Dengan cara ini, dengan menggabungkan teori dan praktik, peluang untuk menyempurnakan Menara 88.Zenyang telah meningkat pesat. Dengan kultivasi saya saat ini, mustahil bagi saya untuk sepenuhnya menyempurnakan Menara 88.Zenyang. Tapi saya bisa menyempurnakan sebagian darinya. Fang Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang kenyataan. Dia hanyalah seorang Master Gu Yang Fana. Untuk menyempurnakan rumah Gu Abadi, dia harus setidaknya menjadi Gu Immortal peringkat 8. Rencana Fang Yuan hanya menyempurnakan sebagian Menara 88.Zenyang. Menara 88.Zenyang telah melalui perubahan waktu. Itu sudah lama rusak dan diam-diam dipenuhi celah. Itu terlalu megah, terlalu besar, seperti sangkar kayu yang besar. Dibandingkan dia, Fang Yuan seperti rayap. Kekuatan seekor rayap tidak dapat merusak seluruh sangkar kayu. Tapi itu bisa menimbulkan korosi pada beberapa bagian tepi dan sudutnya. Perbedaan kesulitan keduanya bagaikan langit dan bumi. Tamu tersebut menghentikan obelis di depannya, setelah disuntik dengan cacing Gu tertentu, memancarkan cahaya kuning redup. Fang Yuan mengambil kesempatan itu untuk mengulurkan telapak tangannya dan menuangkan esensi purba ke dalam obelis. Pada saat yang sama, wasiatnya memasuki obelis pemberhentian tamu bersama dengan esensi purba. Ketika seorang Master Gu memurnikan Gu, mereka akan menggunakan kemauannya untuk menempati tubuh cacing Gu. Dan dalam proses ini, esensi purba adalah pembawa terbaik. Alis Fang Yuan berkerut saat dia berkonsentrasi. Obelis pemberhentian tamu hanyalah bagian dari Menara 88.Zenyang. Menara Zenyang 88. adalah gu abadi peringkat 8, dan terlalu besar. Saat keinginan Fang Yuan masuk, dia merasa seperti berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan yang luas dan tak terbatas ini, terdapat keberadaan seperti matahari. Itu memancarkan cahaya yang sangat lemah, cahayanya tampak bernafas, berfluktuasi secara ritmis. Ini adalah wasiat Giant Sun Immortal. Fang Yuan segera menjadi sangat waspada. Menara Zenyang 88.0 adalah milik Giant Sun Immortal, disempurnakan olehnya, tentu saja, ada keinginan Giant Sun Immortal di dalamnya. Meskipun tubuh utama Giant Sun Immortal telah meninggal, wasiatnya ditempatkan di tubuh Menara Zenyang 88.0 dan telah bertahan untuk waktu yang lama. Surat wasiat ini sungguh luas dan luas, membuatku merasa seperti sedang menghadapi matahari sungguhan. Kekuatan yang mulia abadi tidak dapat dibayangkan, dan ini hanyalah sebagian kecil dari keinginan dewa matahari raksasa yang telah tertinggal setelah bertahun-tahun. Untung saja surat wasiat ini sudah tertidur, gerakanku ringan dan tidak boleh diganggu. Aku tidak boleh membangunkannya, jika tidak, aku akan berakhir seperti dua dewa gu yang jiwanya hilang di kehidupanku sebelumnya. Kegelapan yang luas dan tak terbatas melambangkan Menara 88.0 Kehendak Giant Sun Immortal yang tersisa sebesar matahari, menekan bagian tengahnya, ia tertidur dan memancarkan cahaya redup. Dan wasiat Fang Yuan hanya sebesar biji wijen dibandingkan dengan wasiat itu. Itu juga memancarkan cahaya redup, bersembunyi di sudut paling terpencil. Fang Yuan terus menyuntikkan esensi purba, dia sangat berhati-hati. Saat esensi purbanya memasuki prasasti pemberhentian tamu, jumlah kemauan yang ia tanamkan di Menara 88.0 yang juga meningkat. Di sudut gelap, cahaya yang mewakili Fang Yuan terus meluas, secara bertahap mengusir kegelapan dan menempatinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Fang Yuan sangat berhati-hati, dahinya perlahan dipenuhi keringat. Memikirkan menyempurnakan prasasti ini akan sangat sulit. Dua lubang tahap puncak peringkat lima miliku memiliki esensi purba kurang dari 90%. Jika bukan karena harta karun surgawi raja teratai yang baru saja saya peroleh, saya mungkin harus melalui banyak masalah. Setelah empat jam, Fang Yuan menghirup udara keruh dan menarik telapak tangannya dari prasasti. Seluruh tubuhnya kelelahan, terutama karena tekanan mental yang sangat besar, itu lebih berbahaya daripada berjalan di atas tali. Saya akhirnya berhasil. Fang Yuan memandangi prasasti pemberhentian tamu di depannya, rasa keintiman datang dari prasasti itu dan langsung menuju ke lubuk hatinya yang terdalam. Namun kegembiraan atas kesuksesan segera memudar, alis Fang Yuan berkerut semakin dalam. Video kehidupanku sebelumnya memang banyak potongannya. Saya menggunakan begitu banyak cairan primeval, namun Gu Master dalam video tersebut hanya berada di peringkat lima tahap tengah, dia tidak beristirahat selama proses tersebut dan hanya menyempurnakannya dalam waktu singkat. Mungkin bukaan Gu Master ini mengandung beberapa cacing Gu tambahan. Namun Fang Yuan lebih yakin dengan kemungkinan video tersebut dipotong. Dewa Gu di Benua Tengah menyebarkan video ini terutama untuk menyerang suku Huang Jin di dataran utara, dan untuk membebaskan kebebasan mental suku lain di dataran utara. Masuk jauh ke dalam menara 88 titik Zenyang, mereka pasti mendapatkan keuntungan yang tidak ingin mereka ungkapkan, atau metode yang tidak dapat dilihat. Pada saat yang sama, untuk membuat video lebih hidup dan menawan, bagian-bagian yang membosankan dan panjang dipotong, yang juga untuk mengenali adegan tersebut. Namun bagi Fang Yuan, ini adalah berita yang sangat buruk. Menyempurnakan 88 titik Menara Zenyang adalah risiko yang penuh dengan bahaya, jika dia disesatkan oleh video di kehidupan sebelumnya, dia mungkin kehilangan segalanya. Menara 88 titik Zenyang benar-benar luar biasa. Saya bekerja keras begitu lama, namun saya khawatir saya bahkan tidak menyempurnakan setengah bagiannya. Fang Yuan menghela nafas sambil menepuk prasasti pemberhentian tamu dan berdiri. Jika Menara Zenyang 88 titik dibagi menjadi sepuluh bagian, maka sisa wasiat Giant Sun Immortal akan menempati 30 persennya. Sepuluh persen adalah sepuluh persen, tetapi Fang Yuan menyempurnakan prasasti pemberhentian tamu dan bahkan tidak memiliki setengah bagiannya. Tapi meski begitu, bibir Fang Yuan membentuk senyuman. Dia berbalik dengan santai dan berjalan mundur beberapa langkah, tiba di dinding kristal dengan material harta karun yang tersegel. Tatapannya terkonsentrasi saat dia mengulurkan tangannya ke arah dinding kristal. Jika sebelumnya, dinding kristal itu akan menjadi seperti dinding es, menghalangi jalan tangannya. Tapi sekarang, prasasti pemberhentian tamu berkedip-kedip dan dinding kristal berubah, berubah dari padat menjadi ilusi. Tangan Fang Yuan dengan mulus masuk seperti berada di dalam air, berhasil mengeluarkan material harta karun di dalamnya. Begitu dia menyempurnakan prasasti pemberhentian tamu, Fang Yuan dapat mengambil harta apapun di dinding kristal ini sesuka hati tanpa membayar harga apapun. Oh, ini seharusnya menjadi batu petir yang deras. Melihat harta karun di tangannya, Fang Yuan dengan cermat memeriksanya sebelum memastikannya. Batu petir yang mengalir deras adalah material penyempurnaan gu yang langka. Sekarang sudah hampir punah, dan hanya sesekali dijual di jewel yellow's kiss. Batuan ini adalah intisari petir yang terbentuk ketika petir dari sembilan langit bertabrakan. Namun sejak era purba kala, tujuh dari sembilan langit telah runtuh, hanya menyisakan langit putih dan langit hitam. Kemungkinan tabrakan kedua langit ini sangat rendah. Jadi, setelah era purba kala, produksi batu petir menjadi sangat langka. Saat jalur petir berkembang, sejumlah besar batu petir digunakan untuk memurnikan gu. Jadi, hanya ada sedikit batu petir yang tersisa sekarang. Langit dan bumi sudah berubah, jalur petir juga sudah mengalami transformasi, tidak perlu lagi derasnya batu petir. Hanya para master gu dan dewa gu yang ingin meneliti jalur petir kuno cacing gu yang tertarik untuk menyerbu batu petir. Nilai ruang harta karun itu luar biasa, salah satu harta karun yang diambil dengan santai oleh Fang Yuan adalah batu petir yang mengalir deras. Namun segera setelah itu, Fang Yuan menempatkan kembali batu petir yang mengalir deras ini ke dinding kristal. Kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil akan merusak rencana besar. Karena mereka hanya bisa diperoleh dengan menukarkan, jumlah harta karun di dinding kristal telah ditetapkan. Dan setiap harta karun di sini dicatat oleh semua kekuatan super, dan bahkan beberapa suku Huang Jin berskala besar. Jika seseorang datang kemudian dan mendapatkan rekor pertarungan tingkat tinggi, mereka akan datang ke sini. Jika mereka menemukan bahwa tidak ada harta karun di sini, betapa terkejut dan curiganya mereka. Fang Yuan tidak ragu-ragu, setelah bereksperimen sebentar, dia berjalan menuju kedalaman koridor kristal. Ketika dia tiba di prasasti pemberhentian tamu lagi, dia berhenti dan memperlambat kecepatannya. Beberapa jam yang lalu, dinding kita berbentuk yang menghalanginya telah menghilang. Tapi ini tidak berarti dia bisa masuk dengan aman. Menara 88.Z yang disempurnakan oleh leluhur rambut panjang, dan secara alami memiliki metode penyaringan lainnya. Tapi Fang Yuan sudah siap. Dia menghendaki, dan seketika, 5 hingga 6 cacing guanet terbang keluar dari celahnya, berubah menjadi gumpalan asap warna-warni yang menutupi tubuhnya. Fang Yuan memeriksanya lagi, dan setelah memastikan bahwa dia benar-benar tertutup, dia berjalan melewati prasasti pemberhentian tamu. Asap berbagai warna mulai mendidih, membentuk cahaya merah darah yang menyebar ke sekeliling. Fang Yuan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa harta karun di dinding kristal memang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari bagian sebelumnya. Oh, ini. Tiba-tiba, pandangan Fang Yuan terfokus. Dia melihat jalur kekuatan peringkat 5 cacing gu tersegel di dinding kristal. 566. Fang Yuan baru saja melewati prasasti pemberhentian tamu ketika dia mendapat penemuan yang menyenangkan. Kekuatan pinjaman gu muncul di depannya. Gu jalur kekuatan atas peringkat 5 ini sudah punah, bahkan lebih jarang daripada gu yang berusaha habis-habisan. Tidak bisa digunakan sendiri, harus dipasangkan dengan cacing gu lainnya. Dipasangkan dengan kekuatan surgawi gu, master gu bisa meminjam kekuatan surga. Dipasangkan dengan kekuatan bumi gu, master gu bisa meminjam kekuatan bumi. Dipasangkan dengan daya tembak gu, master gu bisa meminjam kekuatan dari api. Dipasangkan dengan kekuatan air gu, master gu bisa meminjam kekuatan dari arus air. Langkah pembunuhku, Raja Angin Berlengan 4, menggunakan gu penguasa angin dan kekuatan tirani gu. Kombinasi cacing gu ini merupakan pengganti kekuatan pinjaman gu, efeknya kurang dari 50% dari aslinya. Dengan kekuatan pinjaman gu ini, aku bisa meningkatkan jurus pembunuhku ke level yang benar-benar baru. Fang Yuan bersuka cita dalam hati. Tentu saja, kekuatan pinjaman gu masih perlu dipasangkan dengan cacing gu lainnya. Saat ini, kekuatan surgawi gu sudah punah. Namun gu kekuatan bumi, gu kekuatan api, gu kekuatan air, gu kekuatan angin dan lain-lain masih tersebar luas. Namun saat mereka menggunakan cacing gu ini, mereka telah meninggalkan jangkauan aslinya. Gu kekuatan bumi sering digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah, membantu master gu bercocok tanam, atau dipasangkan dengan cacing gu jalur kayu. Firepower gu digunakan sebagai gu pendukung oleh beberapa master jalur api gu, hal ini dapat sedikit meningkatkan efek cacing gu jalur api. Tenaga air, tenaga angin, tenaga petir gu dan lainnya sama saja. Fang Yuan datang ke dinding kristal dan mengeluarkan hampir 10 telur pegas gu, menukarnya dengan kekuatan pinjaman gu. Setelah melewati prasasti pemberhentian tamu, dia hanya bisa menukar harta karun di dinding kristal. Fang Yuan terus berjalan ke depan. Harta karun di dinding kristal jelas satu atau dua tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Hujan meteor gu, gu petir perjalanan bintang, gu rambut kabut angin, gu padang rumput api bintang, gu bunga langit tirai air. Gu peringkat lima yang sangat langka di dunia luar sangat umum di sini. Sebaliknya, gu peringkat empat jauh lebih jarang. Tapi begitu gu peringkat empat muncul, itu akan menjadi gu peringkat empat yang langka, nilai dan efeknya sebanding dengan gu peringkat lima biasa. Tatapan Fang Yuan menyapu sekeliling, cahaya api darah di tubuhnya terus-menerus hilang. Lapisan cahaya api merah ini adalah perlindungannya untuk menyembunyikan identitasnya. Begitu dia kelelahan, dia akan ditemukan oleh menara 88.zenyang dan tersingkir dalam sekejap. Sebelum perlindungannya hilang, aku harus menemukan token master lantai itu. Seiring berjalannya waktu, Henry Fang perlahan-lahan merasa cemas di dalam hatinya. Cacinggu yang digunakan untuk menyamarkan identitas seseorang dan menipu menara 88.zenyang tidak mudah untuk disuling, dan biayanya mahal. Bahan utamanya adalah darah keluarga emas, dan masih memerlukan 98 langkah pemurnian. Sekarang setelah pertempuran istana kekaisaran berakhir, akan semakin sulit bagi Fang Yuan untuk mendapatkan darah ini dalam skala besar. Lebih buruk lagi, ada pertigaan di koridor kristal. Fang Yuan tidak punya pilihan selain berhenti dan melihat dengan cermat. Jalan mana yang ingin dia ambil. Pada saat ini, gambaran Dewa Gu di Benua Tengah yang menyerang tanah terberkati istana kekaisaran di kehidupan sebelumnya sangat membantu Fang Yuan. Dia memilih yang di sebelah kiri dan masuk. Nilai harta karun di dinding kristal ini dinaikkan satu tingkat lagi. Gu peringkat 4 telah hilang, hanya Gu peringkat 5 yang tersisa, dan pada saat yang sama, cacing Gu peringkat 5 yang langka muncul. Fang Yuan bergerak maju dengan cepat sambil melihat sekeliling. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sesuatu, ditemukan. Token Master Lantai tersegel di dinding kristal, tingginya hanya setinggi lutut Fang Yuan. Token Master Lantai ini adalah karya Fu Immortal di Benua Tengah. Sebuah pohon tinggi menarik angin, tanah yang diberkati istana kekaisaran telah ada sejak lama, telah menarik perhatian para Dewa Gu di seluruh wilayah. Dewa Gu Benua Tengah bahkan sudah mulai membuat pengaturan ratusan tahun yang lalu. Token Master Lantai biasanya berada di tangan pemimpin aliansi, dan begitu token tersebut meninggalkan tanah yang diberkati istana kekaisaran, token tersebut akan hancur dengan sendirinya. Hampir seribu tahun yang lalu, ada Gu Immortal di Benua Tengah yang menghabiskan banyak upaya dan merencanakan secara rahasia. Dia tidak hanya menyuap pemimpin aliansi itu, dikatakan bahwa dia bahkan menggunakan Gu Immortal. Setelah menggunakan kekuatan Gu Abadi untuk merusak token Master Lantai, token Master Lantai ini telah disembunyikan di Menara 88.Zenyang, menjadi jebakan tersembunyi, menunggu kesempatan bagus. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Dewa Gu di Benua Tengah pertama kali memulai perang lima wilayah, dan tidak lama kemudian, mereka menciptakan peluang bagus untuk menyerang tempat ini. Tanah yang diberkati istana kekaisaran adalah pengaturan dari Giant Sun Immortal, jauh lebih sulit untuk menyerang tempat ini dibandingkan tanah yang diberkati lainnya. Namun Giant Sun Immortal telah meninggal dunia, dan perencanaan serta usaha keras para Immortal Gu di Benua Tengah selama ribuan tahun akhirnya membuahkan hasil. Tapi sekarang, token Master Lantai ini ada di tangan Fang Yuan. Proses penukaran token Master Lantai ini sangat lancar, namun tidak mudah untuk benar-benar menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Pada titik ini, ini adalah langkah paling krusial. Ekspresi Fang Yuan berubah serius. Dia duduk bersila di tanah dan berkonsentrasi. Cacinggu bergerak sesuai keinginannya, terus-menerus menabrak token Master Lantai. Ding-ding-dong-dong. Suara tabrakan terdengar seperti musik di telinga, token Master Lantai secara bertahap melayang di udara. Setiap kali mereka bertabrakan, lapisan cahaya akan mekar. Hanya ketika ditutupi oleh 38 lapisan cahaya barulah warna abu-abu putih di permukaannya menghilang, menampakkan tulisan, token utama lantai. Lingkaran cahaya itu meledak satu demi satu seperti gelembung. Token Master Lantai kehilangan daya apungnya dan jatuh ke tanah, tempat Fang Yuan menangkapnya. Dia dengan cepat menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke token Master Lantai. Saat token Master Lantai direndam dalam darah, seluruh token Master Lantai logam berubah menjadi kaca tembus pandang. Fang Yuan juga telah melihat token Master Lantai di tangan Hei Lulan. Dia langsung merasakan bahwa token Master Lantai di tangannya sangat berbeda dengan token Master Lantai biasa. Metode yang saya gunakan sebelumnya adalah membangkitkan identitas sebenarnya dari token Master Lantai ini menggunakan gambaran kehidupan saya sebelumnya. Tampaknya ini adalah kekuatan dari Gu Abadi. Hanya Gu Abadi yang dapat merusak token Master Lantai dan mencegah menara 88.Z yang menemukannya. Fang Yuan memandangi token Master Lantai kaca di tangannya dan berpikir keras. Setelah lebih dari sepuluh napas waktu, api darah dan asap yang menutupi tubuhnya menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, dunia sepertinya telah tenang, dan Fang Yuan dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya sendiri. Segar bugar, detak jantungnya berangsur-angsur menghilang, dan Fang Yuan perlahan berdiri, menghirup udara keruh. Kesuksesan, dia dengan bersemangat mengepalkan tangan kirinya, bergumam pada dirinya sendiri, tetapi ternyata suaranya menjadi agak serak. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan dia merasakan sedikit pusing di kepalanya. Benar-benar mengaktifkan token Master Lantai ini dan membuatnya mengenalinya tidaklah mudah. Dapat dikatakan bahwa ini jauh lebih sulit daripada memurnikan cacing guper ingkat 5. Hanya satu langkah lagi, dan dia akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Fang Yuan menanggung tekanan mental yang sangat besar dan akhirnya berhasil. Sekarang, selama saya memegang token Master Lantai kaca, saya dapat dengan bebas masuk dan keluar dari ruang harta karun. Saya tidak memerlukan nilai tinggi untuk lulus. Memegang token Master Lantai setara dengan memegang sebagian kecil menara 88.zenyang. Fang Yuan mencoba menggunakan token Master Lantai, dan hampir seketika, sosok Heilulan dan yang lainnya muncul di benaknya. Setelah melewati ronde ke-54, mereka telah mencapai ronde ke-61. Saat ini, mereka sedang dalam pertarungan sengit dengan hantu Harimau Putih Kemasan. Harimau Putih Kemasan sejati adalah makhluk setingkat binatang buas yang terpencil. Hantu Harimau Putih Kemasan memiliki aura binatang buas, dan menekan Heilulan dan yang lainnya. Meskipun tim Heilulan memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Fang Yuan diam-diam mengamati selama beberapa saat, jika tidak terjadi apa-apa, Heilulan dan yang lainnya tidak akan bertahan lebih dari 15 menit, dan harus mundur. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Meskipun Fang Yuan telah memasuki ruang harta karun, selama pemilik token Master Lantai keluar dari menara 88.zenyang, dia juga harus pergi. Saat ini, Fang Yuan memiliki token Master Lantai Kaca, dan dapat tinggal dengan bebas. Tapi sekarang, tidak baik mengekspos dirinya sendiri. Token Master Lantai Kaca saja masih jauh dari cukup. Saya masih perlu menemukan lubang itu dan meledakkannya, hanya dengan begitu saya dapat membuat lubang besar di menara 88.zenyang, dan saya akan dapat dengan bebas mengambil harta karun di dinding kristal. Token Master Lantai Kaca dengan ringan melambai di tangannya, dan pada saat berikutnya, Fang Yuan menghilang di tempat. Ini seharusnya menjadi ruang kendali pusat. Ketika dia membuka matanya lagi, Fang Yuan menemukan bahwa dia berada di ruang rahasia. Ruang rahasia itu berbentuk lingkaran, dengan dinding berkelap-kelip dengan cahaya bintang di sekelilingnya, dan meja bundar giok putih ditempatkan di tengahnya. Ada model yang sangat indah di atas meja bundar, mirip dengan meja pasir, memperlihatkan seluruh tampilan tanah yang diberkati istana kekaisaran. Tidak hanya gunung dan sungai, tetapi juga istana suci di tengahnya, bahkan menara kecil di tanah yang diberkati pun bisa terlihat dengan jelas. Fang Yuan mengeluarkan cacing gu miliknya, terbang ke udara dan berubah menjadi asap hitam yang mendarat di meja pasir. Meja pasir diwarnai oleh asap hitam, dan segera berubah menjadi hitam. Warna hitamnya semakin kental membentuk cairan lengket dalam jumlah besar yang perlahan mengalir di atas meja pasir. Tatapan Fang Yuan terfokus, dia melihat cairan hitam membentuk corong di atas meja pasir, seolah-olah ada lubang di bagian bawah, menyebabkan cairan hitam di sekitarnya perlahan mengalir ke dalam lubang ini. Ketemu, ini lubangnya. Selanjutnya, saya perlu memperluas lubang ini, dan menyempurnakan token master lantai kaca menjadi token master lantai satu sisi. Dengan token master lantai satu sisi, saya bahkan dapat mengontrol lantai manapun di menara 88.Z yang sesuka hati. Hmm. Tepat pada saat ini, gerakan Fang Yuan terhenti. Matanya tertuju pada lubang di meja pasir. Seluruh meja pasir ditutupi lendir kental, hitam, dan berminyak. Jadi, pada pandangan pertama, Fang Yuan tidak mengenalinya. Tapi setelah menatap beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari bahwa lubang ini tidak lain adalah tanah warisan di kiyu. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang, seperti token master lantai kaca, tanah warisan di kiyu juga merupakan bayangan dari Dewa Gu di Benua Tengah. Fang Yuan terkejut dalam hati. Namun dia segera menenangkan diri, menyadari ada yang salah dengan dugaan ini. Tidak, itu tidak benar. Jika ini adalah bayangan dari tanah yang diberkahi, lalu bagaimana saya menjelaskan ungkapan rahasia itu dan petunjuk pada lempengan batu berwarna abu-abu putih. Petunjuk-petunjuk ini jelas merupakan petunjuk mengenai warisan. Mata Fang Yuan berkedip-kedip dengan cahaya terang. Saat ini, gambaran kehidupan sebelumnya tidak dapat membantunya. Mungkinkah para Dewa Abadi di Benua Tengah juga menemukan warisan ini, namun tidak bisa menguraikan kalimat rahasianya, dan menggunakan warisan ini seperti ini? Tidak, itu juga tidak benar. Jika saya menempatkan diri saya pada posisi mereka, jika Dewa Gu di Benua Tengah menemukan warisan yang mungkin berisi Gu Abadi, mereka pasti akan tergerak. Lalu, mereka seharusnya tidak mendapatkan petunjuk apapun tentang warisan tersebut, dan hanya menemukan lubang ini. Tentu saja ada kemungkinan lain. Mereka tidak dapat menguraikan rahasia warisan, dan menyerang tanah yang diberkati adalah masalah besar, jadi mereka memilih untuk membuat lubang ini. Tapi dengan cara ini, warisan di Kiyu juga akan hancur. Fang Yuan memikirkannya, dan merasa bahwa kedua kemungkinan itu mungkin terjadi. Dia tidak punya bukti nyata sekarang, jadi dia tidak bisa memastikannya. Dia tidak bisa menahan keraguannya. Begitu dia menggunakan metode kehidupan sebelumnya untuk membuat lubang ini, warisan di Kiyu pasti akan hancur. Namun jika dia tidak menggunakannya, dan tetap mempertahankan warisan di Kiyu, maka rencananya untuk menaklukkan Menara 88.Z yang akan berakhir di sini. Nilai Menara 88.Z yang jauh lebih tinggi daripada warisan di Kiyu. Dalam kasus terburuk, saya hanya bisa menyerah pada warisan di Kiyu. Namun, orang yang mengatur warisan ini sungguh luar biasa, dia benar-benar bisa menerobos pengaturan Giant Sun Immortal. Hmm, tunggu. 567. Masalah ini sudah jelas sejak lama, tapi orang normal bisa dengan mudah mengabaikannya. Mengapa Gu Immortal Misterius ini mengalami begitu banyak masalah dan mengambil risiko besar untuk mengjilat dan menggunakan pengaturan Giant Sun Immortal untuk mengatur warisannya sendiri? Jika saya adalah Gu Immortal ini, jika saya ingin mengatur warisan saya, mengapa saya harus memanfaatkan pengaturan Giant Sun Immortal? Jika saya ingin mengatur warisan saya, mengapa saya harus memanfaatkan celah 88.Z yang tower? Jika saya mengaturnya sendiri, dengan sedikit usaha, saya akan dapat mengaturnya dengan sempurna. 88.Z yang tower adalah rumah Gu Abadi Peringkat 8, yang didirikan secara pribadi oleh Giant Sun Immortal. Risiko menggunakan celahnya terlalu besar. Jika saya ingin meninggalkan warisan saya, saya tidak akan pergi jauh dan sengaja mengambil risiko. Kecuali. Kelopak mata Fang Yuan terkulai, cahaya dingin muncul di pupil gelapnya seperti kilat. Kecuali, warisannya harus diatur seperti ini. Memikirkan hal ini, kabut di benak Fang Yuan sepertinya disingkirkan oleh sepasang tangan besar. Manusia mempunyai motif dalam bertindak. Hanya motif besar yang bisa membuat Gu Immortal mengambil risiko sebesar itu. Mungkin Gu Immortal ini tidak menyukai Giant Sun Immortal dan menaruh dendam padanya. Tapi Giant Sun Immortal telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kemungkinan ini sangat kecil. Lalu, mengesampingkan faktor emosi, yang ada hanyalah manfaatnya. Demi keuntungan ini, Gu Immortal Misterius ini bersedia mengambil risiko melanggar pengaturan yang mulia abadi. Apa sebenarnya yang dia manfaatkan dari Menara 88.Zenyang? Memikirkan hal ini, informasi yang diberikan oleh Roh Tanah Lang yang muncul di benak Fang Yuan. Dia telah mempelajari informasi ini ratusan dan ribuan kali. Bahkan menjelang kontes Istana Kekaisaran, dia tidak berhenti mempelajarinya. Bahkan setelah berkali-kali, setiap kali dia melihatnya lagi atau mengingatnya, mau tak mau dia merasakan rasa kagum. 88.Zenyang Tower bisa dikatakan merupakan sebuah karya seni yang melampaui alam, konsepnya yang sangat aneh hingga mampu menggemparkan dunia. Ini adalah ide yang liar, tapi bisa diwujudkan, seperti keajaiban. Menara 88.Zenyang pada dasarnya adalah Rumah Gu Abadi. Saat itu, Dewa Matahari Raksasa ingin membuat rencana untuk keturunannya, jadi dia mengambil inisiatif untuk menemukan leluhur rambut panjang dan memintanya untuk memurnikan harta warisan abadi. Persyaratan Giant Sun Immortal terlalu tinggi. Untuk memenuhi standarnya, leluhur rambut panjang memutar otak dan merenum dengan getir selama 100 hari tanpa hasil. Tiba-tiba, suatu hari, dia mendapat inspirasi dan menemukan metode unik. Rumah Gu Abadi yang begitu besar terlalu besar. Leluhur rambut panjang hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan membaginya menjadi subtubuh yang tak terhitung jumlahnya, yaitu pagoda kecil. Ada puluhan ribu menara kecil ini, dan setiap sepuluh tahun, mereka akan menarik cacing guliar untuk masuk. Setiap sepuluh tahun, mereka akan tenggelam satu demi satu, mengorbankan guliar di dalamnya, dan pada saat yang sama merespons bencana salju di dataran utara, mendapatkan kekuatan mistis. Kekuatan mistis ini memadat, dan perubahan kuantitatif mencapai perubahan kualitatif, mengembun menjadi lantai pertama menara 88.Zenyang. Lapis demi lapis, mereka pada akhirnya akan membentuk menara Zenyang 88.Zenyang yang lengkap. Dilihat dari sudut lain, setiap kali menara 88.Zenyang terbentuk, itu adalah proses penyempurnaan Gu dari awal. Leluhur rambut panjang memang merupakan jalur pemurnian abadi nomor satu yang diakui secara publik, pencapaian pemurnian Gunya telah melampaui tingkat kematian dan memasuki tingkat kesucian. Sudah sangat sulit bagi orang biasa untuk menyempurnakan Gu menjadi produk jadi. Terlebih lagi bagi dewa Gu untuk menyempurnakan Gu abadi. Namun leluhur rambut panjang sudah melampaui cakupan penyempurnaan Gu biasa, dia bisa dikatakan memiliki keahlian unik yang telah mencapai kesempurnaan. Apakah menara 88.Zenyang telah disempurnakan? Sebenarnya belum sepenuhnya disempurnakan. Menurut standar normal, menara Zenyang 88. yang lengkap adalah sebuah menara yang telah terbentuk, berada di tanah yang diberkati dan berdiri di puncak Istana Suci. Namun standar ini terlalu sulit. Saat itu, ketika Jayansun Immortal menyebutkannya, leluhur rambut panjang mengerutkan kening dalam-dalam dan langsung berkata, jika itu benar-benar disempurnakan, rumah Gu abadi ini pasti akan berada di peringkat 9. Apa konsep peringkat 9 Immortal Gu? Legenda mengatakan bahwa Gu kekuatan, Gu kebijaksanaan, Gu takdir, dan lainnya semuanya berada di peringkat 9 Gu abadi. Gu abadi ini adalah harta langka di antara harta karun, mereka sudah punah dan hanya bisa dilihat dikurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari-lebih besar dari. Sama seperti bagaimana Dewa Gu peringkat 9 disebut, yang terhormat oleh dunia. Dalam sejarah panjang dunia, hanya ada 10 orang. Belum pernah ada rumah Gu abadi peringkat 9, tetapi Dewa Matahari Raksasa tidak menyerah. Leluhur rambut panjang tidak punya pilihan selain menyetujuinya karena kekuatan yang mulia abadi. Akhirnya, dia memikirkan sebuah metode yang tidak ada cara lain, dia memperoleh rumah Gu abadi peringkat 9 yang hanya bisa ada untuk jangka waktu singkat, dengan demikian, Menara Zenyang 88. Saat ini berada di peringkat 8. Giant Sun Immortal awalnya tidak puas, tetapi setelah memeriksanya, sikapnya berubah dan dia sangat memujinya, dengan mengatakan secara langsung, 88 poin Zenyang Tower sendiri adalah rahasia bagi manusia untuk menjadi Gu Immortals. Kenapa dia mengatakan itu? Itu karena manusia harus melewati 3 Ki untuk menjadi Dewa Gu. Satu Ki seperti surga, surga di atas, kekuatan surga tak terduga dan luas. Satu Ki seperti bumi, bumi berada di dasar, berbudi luhur dan berat. Satu Ki sebagai manusia, manusia sebagai pusatnya, semangat semua makhluk hidup, kuat dan bertenaga. Manusia seperti semut, hanya dengan berkomunikasi dengan langit dan bumi mereka dapat melampaui manusia dan berevolusi pada intinya. Dan pembentukan Menara 88.Z yang menggunakan 3 Ki ini. Kontes Istana Kekaisaran adalah menyebarkan Ki manusia. Sepuluh tahun berangin dan salju, cuacanya berbahaya. Menara kecil itu tenggelam di bawah tanah, menggunakan Ki bumi dari tanah yang diberkati. 3 Ki menjadi satu, makhluk fana menjadi abadi. 3 Ki menjadi satu, menciptakan Menara 88.Z yang, menjarah sumber daya dataran utara, menciptakan kekuatan supersuku Huangjin, dan membuat pengaruh Giant Sun Immortal tidak dapat dipadamkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu, jangan bilang padaku. Tubuh Fang Yuan bergetar sedikit, cahaya ilahi keluar dari matanya. Menara kecil ini awalnya merupakan bagian dari Menara 88.Z yang. Gu Immortal Misterius yang membangun warisan di Kiyu menghancurkan Menara Kecil ini dan menciptakan sebuah celah. Setelah celah terbentuk, sesuai dengan prinsip penyempurnaan Menara 88.Z yang, kembalinya kekuatan surgawi akan terbentuk. Dari situ akan terbentuk Menara Kecil baru. Menara 88.Z yang adalah rumah Gu Abadi Peringkat 8, sangat sulit untuk dihancurkan. Tapi Menara Kecil itu mudah dihancurkan, seperti Gu Immortals dan manusia. Oleh karena itu, Giant Sun Immortal mengatur Menara-Menara Kecil ini di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Dengan menggunakan kekuatan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, mereka dilindungi dengan ketat, mengisolasi sebagian besar kerusakan. Karena leluhur rambut panjang adalah jalur penyempurnaan abadi nomor satu, dia secara alami mempertimbangkan situasi Menara Kecil yang dihancurkan. Jadi, setiap 10 tahun, ketika bagian utama Menara 88.Z yang dibuat, kekuatan surgawi pertama-tama akan mengalir kembali untuk mengisi celah di Menara Kecil tersebut. Kemudian, badan utama akan dibuat. Tetapi, warisan di Kiyu telah didirikan selama bertahun-tahun, tetapi Menara Kecil ini belum dibuat. Sebaliknya, Gu Immortal yang misterius menggunakan beberapa metode untuk menutup celah ini, menipu Menara 88.Z yang. Saya mengerti sekarang, alasan dia melakukan ini adalah untuk menggunakan kekuatan surgawi Menara 88.Z yang. Cahaya di tanah, bersinar hingga 100 ribu kaki, berenang di langit sejauh 100 li, nyanyikan keharuman bunga plum. Ini berarti frasa rahasia ini harus menjadi bahasa penyempurnaan Gu. Sebenarnya, Fang Yuan sudah menebaknya sebelumnya. Tapi dia tidak punya bukti. Meskipun sekarang hanya dugaan, setelah eksplorasi dan eksperimen ini, Fang Yuan jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Waktu selalu berlalu dengan cepat ketika seseorang berkonsentrasi berpikir. Hei Lulan dan yang lainnya kalah dari hantu harimau putih ke Masan dan dipindahkan keluar Menara. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Fang Yuan menggunakan token pemilik kaca dan meninggalkan Menara. Sekelompok orang tiba-tiba muncul, berdiri di pintu masuk lantai pertama Menara. Mereka telah muncul, para bangsawan telah kembali. Balahan memberi salam kepada Tuan Pemimpin Suku, dan memberi salam kepada semua Tuan. Para Master Gu keturunan langsung suku Hei yang menjaga tempat ini segera maju ke depan dan memberi salam. Hei Lulan dan yang lainnya berlumuran debu atau ada noda darah di tubuh mereka, kondisi mereka sangat menyedihkan. Meski gagal, perolehan mereka tidak sedikit, bahkan mereka melaju lebih dari 10 ronde. Tapi situasi ini istimewa, Hei Lulan dan yang lainnya sedang melihat ke arah Fang Yuan di tengah kerumunan, segala macam ekspresi ingin tahu, penasaran, ragu, dan mengamati terungkap. Hahaha, di babak ini semua bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar, terutama kontribusi Wolf King. Saat kita kembali, segera siapkan jamuan makan, kita akan merayakannya selama 3 hari. Hei Lulan tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Fang Yuan untuk menunjukkan keintiman mereka. Putaran tingkat tinggi membuat nilai Fang Yuan naik satu tingkat lagi di dalam hatinya. Saya memperoleh beberapa wawasan dari putaran ini, saya perlu melakukan budidaya tertutup untuk mengkonsolidasikannya. Saya harap Tuhan Hei Lulan tidak menyalahkan saya. Fang Yuan tersenyum ringan, tapi langsung menolaknya. Senyuman Hei Lulan membeku sesaat, tapi dia segera pulih dan berkata tidak apa-apa, menunjukkan kemurahan hati seorang pemimpin. Mengenai betapa marahnya dia, dan betapa iri dan irinya orang lain, Fang Yuan tidak peduli. Dia ingin kembali sekarang dan meneliti rahasia warisan di Kiyu. Enam hari kemudian, Fang Yuan membuka jendela, memandangi istana suci di bawahnya, jejak kegembiraan melintas di matanya. Bahasa rahasia warisan di Kiyu telah diuraikan sepenuhnya olehnya. Untuk teka-teki semacam ini, selama ada arah yang benar, selebihnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Seperti dugaan Fang Yuan, bahasa rahasianya adalah resep untuk menyempurnakan Gu Abadi. Gu Immortal Misterius yang mengatur warisan menggunakan celah menara 88.Zenyang, menggunakan kekuatan Gu Abadi untuk menyempurnakan Gu Abadi. Selama seseorang mengikuti bahasa rahasia dan menyempurnakan Gu langkah demi langkah, bahkan seorang Master Gu Yang Fana pun dapat menyempurnakannya dengan sukses. Itu karena penyempurnaan Gu Abadi tidak bergantung pada kekuatan Master Gu Yang Fana, melainkan kekuatan menara Zenyang 88. Tetapi mengenai apa Gu Abadi ini, Fang Yuan tidak tahu, dia hanya bisa menebak dari bahasa rahasianya. Sedangkan Gu Immortal ini, kemungkinan besar dia berasal dari Benua Tengah. Metode penyempurnaan Gu diisi dengan gaya Benua Tengah. Dikombinasikan dengan gambaran kehidupan saya sebelumnya, warisan ini seharusnya memiliki rantai yang lengkap, dan saya hanya memperoleh sebagian saja. Fang Yuan menebak. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Dewa Benua Tengah Gu merencanakan dan menggunakan celah ini untuk menghancurkan menara Zenyang 88. Mereka seharusnya menemukan petunjuk tentang warisan ini. Ini tidaklah aneh. Banyak Master Gu yang menyusun warisan seperti ini, satu demi satu, selangkah demi selangkah, mereka akan meninggalkan petunjuk satu demi satu. Jika orang yang ditakdirkan memiliki kemampuan untuk menerobos, mereka dapat mewarisi seluruh warisan. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, mereka hanya dapat memperoleh sebagian manfaatnya. Dewa Gu Benua Tengah seharusnya mendapatkan petunjuk tentang warisan ini, mereka tidak tahu bahasa rahasianya. Kalau tidak, jika mereka bisa mendapatkan Gu Abadi, mereka tidak akan menyianyikannya seperti ini. 568 Omong-omong, Gu Immortal Benua Tengah ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar bisa melihat celah menara Zenyang 88. dan menggunakannya sejauh ini. Terbukti, dia juga seorang Master Jalur Penyempurnaan. Tidak, untuk dapat mencapai langkah ini, dia setidaknya adalah seorang Grand Master Jalur Penyempurnaan. Dia sebenarnya meninggalkan Gu Abadi sebagai objek warisan. Ini adalah harta abadi yang sejati. Dia menggunakan lempengan batu putih abu-abu palsu sebagai petunjuk. Ini benar-benar cerdik dan cerdik. Aku ingin tahu pewaris seperti apa yang ingin dia pilih. Kode rahasia yang paling penting telah dipecahkan, tetapi lebih banyak masalah yang muncul. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, menjernikan pikiran kacau di benaknya. Tidak peduli apapun, warisan ini menyangkut Gu Abadi. Aku harus berusaha sebaik mungkin. Selanjutnya, saya harus menyiapkan cacing Gu yang relevan. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Cahaya tersembunyi di dalam tanah, bersinar setinggi seratus ribu kaki, berenang seratus li di langit, melantunkan keharuman buah plum, keempat frasa ini sederhana, tetapi jika Fang Yuan tidak memiliki landasan ahli jalur pemurnian, dia tidak akan menjadi mampu menguraikannya. Berdasarkan pemahaman Fang Yuan saat ini, untuk memanfaatkan aliran kekuatan surgawi menara 88.Zen yang untuk menyempurnakan Gu Abadi yang misterius, ia membutuhkan lebih dari 200 cacing Gu, 28 di antaranya berada di peringkat 4 dan 5. Dan ini hanya sejumlah upaya penyempurnaan yang berhasil. Jika Fang Yuan ingin menyempurnakan Gu, dia memerlukan setidaknya tiga kali lipat jumlah persiapan, untuk mencegah kesalahan apapun selama proses penyempurnaan yang menyebabkan kegagalan penyempurnaan. Tetapi jika dia gagal, dia membutuhkan cadangan cacing Gu. 16 hari kemudian. Di aula, Hei Lulan menunjukkan sikap tiran hitam, dia meraum dengan keras, melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Para tetua yang dimarahi oleh Hei Lulan hingga tidak bisa mengangkat kepala, bahkan mendapat pukulan dan tendangan, tetap diam karena takut. Sejak Hei Lulan memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, amarahnya menjadi semakin mudah tersinggung. Sejak dibukanya menara 88.Zen yang, kondisinya menjadi lebih buruk. Kemarahannya seperti Tong Mesiu, dia akan memarahi dan memukuli bawahannya di setiap kesempatan. Hingga saat ini, sudah ada tiga tetua suku Hei yang terluka parah dan masih terbaring sakit. Tuan Pemimpin Suku, ini bukan berarti kami bermalas-malasan. Hanya saja 78 percobaan ini terlalu sulit. Gambar virtual macan emas putih yang menjaga gerbang sangatlah kuat. Ia sudah memiliki 30% kekuatan di rebis. Dengan tubuh fana kita, meskipun kita menggunakan seluruh kekuatan kita, kita hanya dapat mengganggu mereka. Kami tidak memiliki metode ofensif yang kuat. Lebih-lebih lagi, begitu harimau putih kemasan menyerang, Master Gu kita tidak akan mampu menahannya. Sebagai kepala tetua keluarga, Hei Pei berbicara dengan hati-hati setelah Hei Lulan melampiaskan amarahnya. Hei Lulan meliriknya dan memarahi, kamu bicara omong kosong. Meski serangan macan emas putih kuat, selama kita bersatu, kita akan mampu mengalahkannya. Terlepas dari pengorbanannya, dia pasti bisa mengakhirinya sebelum batas waktu. Kalian semua takut untuk maju, nama pemberani suku Heiku telah dibuang oleh kalian semua. Para tetua menundukkan kepala dan menurunkan alis, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kata-kata Hei Lulan masuk akal. Melawan ilusi harimau putih kemasan. Ini bukan pertama kalinya. Jika mereka benar-benar mengabaikan pengorbanan dan dengan sukarela menjadi umpan meriam, bahkan jika mereka mati di bawah cakar harimau putih emas ilusi, mereka akan dapat mengulur waktu untuk orang lain. Meskipun serangan suku Hei Lemah, selama masih ada cukup waktu, mereka dapat mengumpulkan dan menghancurkan ilusi harimau putih kemasan. Namun faktanya adalah, saat ilusi harimau putih kemasan menyerang, semua orang takut mati dan ragu-ragu untuk bergerak maju, menyebabkan rencana Hei Lulan untuk menyerang menara 88.Z yang terhenti pada tahap ini, tidak dapat maju lebih jauh. Ola itu bergema karena raungan Hei Lulan. Tidak ada yang berani melakukannya saat ini. Untuk melawan tiran hitam yang tidak akan mempedulikan siapapun begitu dia marah. Setelah Hei Lulan melampiaskan amarahnya, dia duduk di kursi utama dengan ekspresi muram. Hatinya diliputi amarah, apalagi saat melihat para tetua yang diam, dia semakin marah. Selain marah, dia juga tidak berdaya. Dalam kontes istana kekaisaran, para tetua suku Hei ini bertarung dengan gagah berani dan tanpa rasa takut. Tapi sekarang dia ada di sini, dia takut. Kemana perginya keberaniannya? Sebenarnya Hei Lulan mengerti. Dalam kontes istana kekaisaran, penghargaan dan hukuman adil, semua orang berjuang untuk menjadi yang pertama, itu semua demi ketenaran, demi kekuasaan, demi kelangsungan hidup. Di Menara 88.Zenyang, hadiah untuk menyelesaikan panggung adalah milik pemimpin suku. Antusiasme semua orang untuk menyelesaikan panggung sangat rendah. Alasan yang paling penting adalah karena kontes istana kekaisaran telah dimenangkan, dan tidak ada bahaya untuk bertahan hidup. Bahkan di luar istana suci, terdapat banyak warisan. Selama mereka bisa bertahan dalam periode waktu ini, setelah meninggalkan tanah yang diberkati istana kekaisaran, mereka akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Menyerahkan hidup mereka dan menjadi umpan meriam untuk membantu orang lain, hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti itu. Para tetua suku Hei semuanya adalah orang-orang pintar. Mempertahankan hidup mereka adalah hal yang paling penting, selain itu, meskipun mereka dimarahi oleh Hei Lulan, lalu kenapa? Bahkan jika mereka dipukuli oleh Hei Lulan dan dibaringkan di ranjang sakit, dibandingkan dengan kematian, apa itu? Hei Lulan sangat menyadari pemikiran para tetua. Meskipun saya ahli peringkat lima, saya tidak bisa mengendalikan hati orang. Begitu hati masyarakat tercerai berai, tidak mudah untuk memimpin suku terkuat sekalipun. Sudahlah. Hei Lulan menghela nafas dalam hati, lalu berkata, kalau begitu, aku hanya bisa membuka menara 88 titik Zen Yang dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menyerangnya. Untuk meminta bala bantuan, diperlukan token tamu. Tapi sekarang, di tanah yang diberkati istana kekaisaran, selain suku Hei, masih banyak suku Huang Jin lainnya. Misalnya suku Yelui, suku Ma dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan begitu Hei Lulan membuka 88 poin Zen Yang Tower untuk mereka, orang-orang ini pasti akan bergegas seperti bebek. Dengan cara ini, mereka bisa digunakan sebagai umpan meriam. Ketika para tetua mendengar kata-kata Hei Lulan, mereka menggunakan tatapan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Cara ini bisa saja membuat mereka mengambil posisi belakang, namun mereka tidak bersedia melakukannya. Penatua pertama Hei Pei menonjol, tuan pemimpin suku, meskipun rencana ini bagus, kita harus waspada terhadapnya. Meskipun orang-orang ini memiliki darah nenek moyang kita yang mengalir di dalamnya, mereka bukanlah pemimpin suku Hei kita. Begitu mereka lulus dan memperoleh manfaat, kita tidak akan bisa memuntahkannya. Benar, Penatua Hei Kiseng menambahkan, tidak disangka suku Hei kami memeras otak dan bekerja keras untuk menjadi juara dalam kontes istana kekaisaran ini. Menara 88.Z yang ini milik kita, mengapa kita harus membiarkan orang luar mengambil bagiannya? Meskipun ada presiden untuk hal ini, melihat sejarah, suku-suku lemah selalu menang karena keberuntungan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dan hanya dapat memobilisasi suku huang jin lainnya. Tapi suku Hei kami memiliki pasukan yang kuat. Kita punya banyak bakat, bagaimana kita bisa meminjam bantuan orang lain? Hah? Hei Lulan mengangkat alisnya, karena kamu memiliki pasukan yang kuat, mengapa kamu tidak bisa mengalahkan hantu harimau putih kemasan? Kalian kentut anjing, kalian semua menghargai hidup kalian. Anda ingin orang luar mempertaruhkan nyawanya demi Anda, namun takut orang luar akan mendapatkan keuntungan darinya. Bagaimana bisa ada hal baik di dunia ini? Berbeda dari para tetua ini, Hei Lulan sudah merasa cemas dan tidak sabar. Dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, dia membutuhkan jalur kekuatan Gu Abadi untuk maju ke Gu Abadi. Hanya dengan maju ke Gu Immortal. Hanya dengan begitu nyawanya bisa diselamatkan. Tapi apakah ada jalur kekuatan Immortal Gu di 88 poin Zenyang Tower? Di lantai manakah jalur kekuatan Immortal Gu berada? Ini semua tidak diketahui. Karena itu, dia ingin melanggar aturan dan membuat suku huang jin bekerja sama untuk menyerang. Setiap kali dia melewati satu lantai, token pemiliknya akan dipromosikan, dan dia akan dapat terus menyerang dengan lebih mudah. Meskipun dia terjebak pada tahap ini, kalah berkali-kali. Namun bagi Hei Lulan, ini adalah kesempatan bagus. Dia mengambil kesempatan itu untuk menyerang, berteriak keras lagi di aula. Raungan marahnya bergema di aula, menyebabkan telinga semua orang berdengung. Karena kekuatan dan reputasi Hei Lulan yang kuat, para tetua hanya bisa berkompromi. Penatua pertama Hei Pei berkata dengan cemas, membuka menara 88 titik Zenyang seperti banjir besar. Begitu momentumnya meningkat, kerugiannya akan menjadi bencana besar. Saya sarankan untuk menahannya. Pelajaran dari Raja Serigala Chang San Yin ada di depan kita. Kata-kata ini segera menimbulkan resonansi yang kuat di antara para tetua. Seseorang berkata dengan nada masam, benar, Wolf King terlalu tidak tahu malu, dia mengambil semua keuntungan dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Bahkan sekarang, dia sedang berkultivasi tertutup, saya khawatir dia diam-diam bersuka cita. Seseorang mencibir dengan jijik, menara 88 titik Zenyang milik suku Hei kami, kami biarkan dia menyerangnya. Kami sangat menghargainya. Tapi dia membalas kita seperti ini, Hef, pahlawan dataran utara yang omong kosong, menurutku, dia hanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Seseorang memiliki pandangan dingin, menurut pendapat saya, kita harus membuka menara 88 titik Zenyang kali ini. Jangan ganggu Chang San Yin. Beri dia pelajaran. Hei Lulan mendengus dingin, dia sangat tidak puas dengan penampilan Fang Yuan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah menyerang. Tapi Chang San Yin bukanlah orang biasa, penampilannya selama pertempuran istana kekaisaran masih terpatri dalam benaknya. Dia berbohong jika dia mengatakan dia tidak takut. Tapi menolak Fang Yuan juga tidak pantas. Dia tidak hanya akan kehilangan kemurahan hatinya, jika dia membuat marah Raja Serigala, bahkan jika Chang San Yin tidak menyerang, dia masih memiliki kelompok Serigala Biru. Penatua pertama Hei Pei, karena kamu telah memberikan saran ini, beritahu aku tentang hal itu. Kata Hei Lulan. Hei Pei tersenyum ringan, berbicara dengan yakin, mulai besok dan seterusnya, kita bisa membuka menara 88 poin Zenyang. Namun sebelum masuk, siapapun itu, mereka harus membayar biaya. Hanya 800 orang yang dapat memasuki menara setiap hari, dan biayanya akan meningkat sesuai peringkatnya. Pada saat yang sama, sumpah racun Gu akan digunakan, dan 50 persen hadiahnya akan menjadi milik suku Hei kita. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, adapun orang luar, jika mereka ingin memasuki menara, mereka harus membeli token tamu kita dengan harga tinggi. Kata-kata ini membuat mata semua tetua berbinar, dan mereka semua mulai memujinya. Tatapan Hei Lulan menyapu sekeliling, tubuh bagian atasnya bersandar ke belakang, sambil perlahan menutup matanya, baiklah, aku serahkan masalah ini padamu, Hei Pei. Hei Pei sangat gembira, Tuan Pemimpin Suku Bijaksana, terima kasih atas penghargaan Anda. Begitu berita pembukaan menara 88 poin zen yang tersebar, hal itu menyebabkan keributan besar di Istana Suci. Banyak orang bergegas ke lokasi pendaftaran. Di satu sisi, mereka mengutuk klan Hei yang berhati hitam karena menaikkan biaya masuk sedemikian tinggi. Di sisi lain, mereka dengan murah hati menyumbang, dan bahkan saling berebut tempat untuk memasuki gedung. Fang Yuan memandang dengan dingin, merasakan kegembiraan di hatinya. Baginya sekarang, mewarisi warisan di Kiyu adalah hal yang paling mendesak. Bahkan jika Hei Lulan mengundangnya, dia tidak akan bersedia. Sekarang perhatian semua orang tertuju pada menara 88 titik zen yang, ini adalah waktu terbaik untuk memulai warisan. 569. Langit malam di negeri yang diberkati Istana Kerajaan dipenuhi dengan cahaya keperakan, bagaikan tabir kabut, yang tersebar di daratan luas. Sekelompok serigala biru berlari bebas di langit, mengejar burung di langit atau memangsa di tanah. Mereka tidak berburu makanan, mereka hanya bersenang-senang. Fang Yuan berdiri di atas di Kiyu, perlahan membuka matanya. Saat ini, dia tidak hanya menyiapkan penyempurnaan Gu, dia juga merekrut sejumlah besar serigala. Bukan hanya serigala biru, ada juga serigala biasa di darat, antara lain serigala penyu, serigala air, serigala malam dan lain-lain, jumlahnya sudah lebih dari 200 ribu. Kelompok serigala telah menyebar sejauh 100 li, ini bisa menjadi peringatan. Terlebih lagi, kelompok serigala biru di langit telah menjadi simbol Raja Serigalaku. Ketika sebagian besar Master Gu melihat ini, mereka akan mengerti bahwa saya, Chang San Yin, sedang berburu dan akan mengambil inisiatif untuk mundur. Jika mereka tidak mundur, berarti mereka mempunyai niat buruk. Master Gu seperti itu, setelah ditemukan oleh kelompok serigala, akan dikepung dan diserang. Tentu saja, ada orang tak bersalah yang masuk secara tidak sengaja. Tapi Fang Yuan tidak terlalu peduli, jika mereka dibunuh oleh kelompok serigala, mereka hanya bisa menyalahkan kesialan mereka. Fang Yuan memandang jauh, meskipun dia jauh dari Istana Suci, dia masih bisa melihat pancaran cahaya pelangi di langit. Di Istana Suci, cahaya pelangi memenuhi langit lagi. Pemandangan yang indah, ini adalah tanda bahwa Menara 88.Z yang akan memadatkan lantai 2. Bagi Fang Yuan, ini memiliki arti lain. Menara-menara kecil itu tenggelam satu demi satu, memorbankan guliar yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk kekuatan surgawi dari rumah Gu Abadi. Cahaya pelangi ini menandakan akumulasi kekuatan surgawi ini, yang telah mencapai titik perubahan kualitatif. Dan jika Fang Yuan ingin membuka warisan di Kiyu, dia perlu menggunakan kekuatan surgawi ini untuk membuatnya mengalir kembali. Hei Lulan, untuk bisa melewati putaran ini, dia dengan sengaja membuka 88.Z yang tower, menyebabkan keributan besar dan para Master Gu bergegas seperti bebek. Saat berita itu menyebar, para Master Gu yang sedang berjalan-jalan di luar Istana Suci juga mulai bergegas mendekat. Perhatian semua orang, mereka sudah berkumpul di 88.Z yang tower. Ini waktu terbaik bagi saya untuk membuka warisan. Mata Fang Yuan bersinar terang saat dia tersenyum. Tanpa ragu, dia mulai bergerak. Pergi, dia menepuk perutnya, dan 36 cacing gu terbang keluar dari celahnya. Cacing gu ini, bentuknya aneh, itu seukuran saku dan hanya setengah ukuran kuku. Itu tampak seperti bintang berujung lima dan memancarkan cahaya putih susu. Ini adalah gu cahaya kecil peringkat satu, sebuah gu tambahan jalur cahaya yang sangat terkenal. Mengikuti perintah mental Fang Yuan, lembah cahaya kecil ini terbang ke dalam lubang di gundukan tanah. Tiba-tiba, kegelapan di dalam gua benar-benar hilang. Fang Yuan mengeluarkan 13 pagar cahaya gu lainnya. Gu ini hanyalah gu peringkat 3, dan juga berasal dari jalur sumber cahaya. Setelah dilepaskan, ia bisa berubah menjadi pagar dan membatasi sasaran. Pagar cahaya gu juga terbang ke dalam gua dan bercampur dengan cahaya kecil gu, tidak ada perubahan. Fang Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Jalur cahaya 3 peringkat 5 yang diterbangkan gu. Ketiga gu ini adalah gu petir cepat yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan, gu cahaya pegas penyembuhan tanpa batas, dan gu ofensif, gu iluminasi surga yang menyala-nyala. Petir cepat gu bersinar dengan cahaya biru, berkedip-kedip dengan kilat, dan terbang ke dalam gua. Gundukan yang sudah lama terdiam akhirnya mengalami perubahan. Seperti mekanisme yang diaktifkan, tanah di sekitar gua mulai memanjang. Mereka menutup bersama-sama. Petir biru menghancurkan cahaya kecil gu tadi, membentuk lingkaran cahaya biru muda yang tersebar dan memiliki kecenderungan kuat untuk melonjak keluar. Namun di saat yang sama, pagar cahaya gu saling terhubung. Mereka membentuk pagar cahaya, menutupi cahaya biru muda. Cahayanya akan meledak. Pada saat ini, cahaya musim semi tak terbatas yang gu terbang masuk, memancarkan cahaya hijau diok tak terbatas yang lembut seperti air, menekan cahaya biru. Keduanya menemui jalan buntu. Akhirnya, gu iluminasi surga yang menyala-nyala terbang ke dalam gua dan berubah menjadi cahaya merah pekat, menembus cahaya hijau dan cahaya biru, lalu tenggelam ke kedalaman gua. Di tengah suara gemuruh, pintu masuk gua tertutup rapat. Di kedalaman tanah, tiga warna cahaya menyatu, menyebabkan perubahan mistis yang bahkan tidak dapat dijelaskan oleh Fang Yuan. Fang Yuan melihat ini dan menghela nafas lega, mengetahui bahwa dia tidak membuat kesalahan dalam pemahamannya. Inilah arti dari ungkapan rahasia, cahaya di dalam tanah. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri lebih dari 80 persen, dia masih khawatir akan melakukan kesalahan. Bagaimanapun, dia hanya memiliki paru kedua petunjuk tentang warisan di Kiu. Paru pertama dari warisan ini berada di tangan Dewa Gu Benua Tengah. Namun petunjuk paru kedua secara khusus menjelaskan cara mengaktifkan warisan ini. Fang Yuan menggunakan landasan utama jalur penyempurnaannya dan informasi dari Menara 88.Z yang untuk secara paksa menguraikan frasa rahasia ini, memberinya kemungkinan untuk mengambil warisan dengan paksa. Sekitar satu jam kemudian, suara gemuruh menjadi semakin pelan. Namun tanah mulai memanas, meskipun Fang Yuan mengenakan sepatu kulit rusa dataran utara, dia tidak dapat mengisolasi panas ini. Gua di tanah perlahan terbuka, tidak ada cahaya di dalamnya, gelap gulita. Fang Yuan melihat ini dan tidak kaget, malah dia senang. Setelah cahaya di dalam tanah, tingginya, bersinar 10.000 kaki. Jika seseorang menafsirkannya secara harfiah, jaraknya ribuan mil. Ungkapan rahasia ini juga merupakan ujian untuk melihat apakah guru Gu memiliki pencapaian jalur penyempurnaan. Ungkapan rahasianya berkaitan dengan jalur pemurnian, bersinar setinggi 10.000 kaki, bukan sekadar deskripsi pemandangan, namun juga menjelaskan langkah-langkah untuk menyempurnakan Gu. Fang Yuan tidak tergesa-gesa, melemparkan dua Gu tusuk pertahanan peringkat 5, tiga Gu pengintai, satu Gu yang menyerang segudang penusup jantung, serta sembilan Gu pembantu, tiga Gu pengintai, tiga Gu penyerang, seribu Gu penusup jantung, dan sembilan Gu pembantu. Namun di dalam gua, asap berwarna abu-abu kuning bergemuruh, namun tidak bocor. Kicau burung terdengar seperti siulan anak panah yang menembus udara, samar-samar berasal dari asap. Fenomena ini berlangsung selama beberapa menit sebelum kembali tertutup kegelapan. Tanah kembali tertutup, dan gua pun lenyap. Kali ini, gundukan itu tidak memanas, malah mengeluarkan sedikit udara dingin, menyebabkan kaki Fang Yuan menjadi kaku karena kedinginan. Fang Yuan menghirup udara keruh, dia melihat ke arah Istana Suci. Jika aku tidak salah, Istana Suci seharusnya berada dalam kekacauan sekarang. Saat ini, Istana Suci. Di aula samping, sebuah pintu tersembunyi terbuka di bawah naungan pepohonan. Seorang lelaki tua berambut putih dan seorang gumaster parubaya. Mereka keluar satu demi satu. Tuan tua, harap berhati-hati. Penatua pertama Heipei menyuruh Taibai Yun Seng keluar dari pintu rahasia, menepuk dadanya sambil menjamin, jangan khawatir, saya di sini. Saya jamin Anda akan mendapatkan token tamu. Taibai Yun Seng terkekeh, karena tetua pertama Heipei menjaminnya, maka itu adalah faktanya. Saya yakin secara alami, tidak perlu mengirim saya pergi, selamat tinggal. Selamat tinggal. Tetua pertama Heipei meletakkan tangan kanannya di dada, membungkuk sambil melihat ke arah Taibai Yun Seng yang berjalan di bawah naungan pepohonan yang rimbun. Setelah berbelok di tikungan, dia menghilang dari pandangannya. Warisan yang mulia abadi benar-benar menarik. Bahkan Taibai Yun Seng pun akan datang untuk menyuapku. Heipei menghela nafas dalam hati. Sejak Hei Lulan membuka menara 88 Poin Zenyang, tetua pertama Heipei yang bertanggung jawab atas masalah ini menjadi orang yang sangat populer. Setiap hari, segala macam orang akan datang mengunjunginya secara terbuka dan diam-diam, ada yang mencoba menjalin hubungan, ada yang mencoba menjilatnya, ada yang mencoba menyuapnya, dan ada yang bahkan mencoba merayunya. Namun kunjungan rahasia Taibai Yun Seng masih mengejutkan Heipei. Taibai Yun Seng adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise. Dia adalah Master Gu penyembuh nomor satu di dataran utara, dia menyelamatkan banyak orang, dia adalah orang yang jujur dan memiliki pengaruh yang besar. Heipei tidak pernah menyangka bahwa masalah menyuap seseorang secara diam-diam akan terjadi pada Taibai Yun Seng. Pada akhirnya, Tuan Taibai juga seorang manusia. Token tamunya sangat banyak, jika itu saya, saya tidak akan bisa duduk diam. Heipei terkekeh, tanpa sadar mengangkat kepalanya, melihat ke atas istana suci. Di sana, cahaya warna-warni yang menyelaukan telah terkumpul menjadi kabut tebal. Dalam kabut tebal, bayangan-bayangan lantai dua, menara 88.Zenyang, sudah terlihat samar-samar. Tidak butuh waktu lama, lantai dua akan muncul. Tak jauh dari situ, Taibai Yun Seng sedang memperhatikan dari jauh. Cahaya warna-warni menyinari rambut dan janggutnya yang seputih salju, serta wajahnya yang keriput. Taibai Yun Seng dalam keadaan linglung, sebuah pemandangan dari dalam ingatannya muncul di benaknya. Sore itu, cahaya matahari terbenam di cakrawala bagaikan api, indah tiada taraf. Taibai Yun Seng yang berusia 14 tahun bertemu dengan pengemis tua yang mengubah hidupnya. Anak muda, kamu memberiku semangkuk air, bisa dikatakan kamu menyelamatkan nyawa pengemis tua ini. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja, pengemis tua ini akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Pengemis tua itu berambut merah keunguan, kadang gila, kadang tidak sadarkan diri. Namun ketika ia terbangun, tatapannya seperti perubahan laut, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang dalam dan tak terlupakan. Saya ingin menjadi guru gu. Taibai Yun Seng muda berseru. Lalu kamu ingin menjadi gu master seperti apa? Hehehe, kebetulan saya punya tiga warisan lengkap di sini. Warisan pertama memungkinkan Anda mandi dalam api dan menginjak api, memandang rendah dunia fanah. Warisan kedua memungkinkan Anda mengendalikan angin dan melayang di langit, menjelajahi dunia. Warisan ketiga dapat membuat Anda melampaui hidup dan mati, membantu masyarakat umum. Pengemis tua itu tersenyum, memperlihatkan setegup gigi kuning. Taibai Yun Seng muda mengerutkan kening dan berpikir sejenak, sebelum akhirnya memilih warisan ketiga. Kebingungan dalam tatapannya berangsur-angsur menghilang, saat dia menarik kembali pikirannya dari ingatannya, Taibai Yun Seng tersenyum pahit, bergumam, pada akhirnya, saya tetaplah orang yang takut mati. Ketika dia masih muda, dia tidak merasakannya, dan karena dia terbiasa melihat hidup dan mati, dia acuh tak acuh terhadapnya. Namun ketika Taibai Yun Seng berangsur-angsur menua, dan tubuhnya yang sehat dan energi menjadi busuk, ia menjadi semakin enggan berpisah dengan keindahan masa mudanya. Seringkali, pikiran seseorang berubah sesuai dengan situasinya. Di bumi, hidup dan mati tidak dapat dilampaui, seseorang harus bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Tapi di sini, selama masih ada jejak kehidupan, secerca harapan, mereka akan berjuang. Hanya ketika dia mengalaminya secara pribadi, Taibai Yun Seng merasakan teror yang luar biasa dari kata, kematian. Justru karena ini, dia diam-diam mengamati dan dengan sabar menunggu beberapa kelompok, akhirnya melihat situasi dengan jelas dan berpartisipasi dalam kontes istana kekaisaran, memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran. Jika aku bisa mendapatkan gu umur dari menara 88.zenyang, aku bisa menambah umurku. Meskipun umur gu sulit ditemukan dan bahkan lebih sulit lagi untuk dibeli, saya yakin menara 88.zenyang akan memilikinya. Jika saya tidak bisa mendapatkan umur gu pada akhirnya, maka saya hanya bisa mencoba untuk maju ke gu imortal. Taibai Yun Seng berpikir dalam hati. Warisan yang diberikan oleh pengemis tua itu sungguh luar biasa, itu adalah satu set warisan lengkap untuk gu imortal peringkat 6. Isi warisannya memiliki penjelasan rincin tentang bagaimana manusia bisa maju ke gu imortal. Oleh karena itu, Taibai Yun Seng sangat memahami risiko besar jika maju ke gu imortal. Proses untuk maju ke gu imortal membutuhkan peleburan dan peleburan ki surga, ki bumi, dan ki manusia. Jika ketiga aspek ini sedikit kurang, jiwa seseorang akan tercerai berai dan mati. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Taibai Yun Seng tidak ingin maju ke gu imortal. Karena meskipun dia berhasil maju ke gu imortal, umurnya tidak akan bertambah. Namun, warisan Taibai Yun Seng memberinya secerca harapan. Tapi harapan ini sangat keras, dia harus maju ke gu imortal sebelum bisa terwujud. Selama bertahun-tahun, Taibai Yun Seng telah mencari umur gu. Namun umur gu lahir di langit dan bumi, jejaknya sulit ditemukan, Taibai Yun Seng belum mendapatkannya. Menara 88.Z yang seharusnya memiliki umur gu, aku pasti bisa menemukannya di sini. Saya pasti dapat menemukan gu umur di sini. Taibai Yun Seng memandangi siluet gedung 88 yang asli sambil menyemangati dirinya sendiri. 570. Seluruh istana suci menjadi kaget dan ketakutan. Sesaat kemudian, terjadi keributan besar. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa kabutnya mengecil? Pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di depan mata semua orang. Lantai 2 menara 88.Z yang mengembun perlahan memudar. Kabut pelangi tebal dalam jumlah besar menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Apa yang sedang terjadi? Hei Lulan mengerutkan kening, dia mengulurkan lengannya yang tebal dan meraih kerah Hei Pei yang lebih tua, menariknya ke depannya. Ekspresinya berubah, dia menatapnya dengan marah dan berteriak, selidiki. Saya ingin tahu apa yang terjadi. Hei Lulan memiliki satu dari sepuluh fisik ekstrim, fisik bela diri sejati kekuatan besar, hanya dengan maju ke alam abadi dia bisa menghindari tekanan kematian. Namun agar sepuluh fisik ekstrim bisa maju ke alam abadi, mereka membutuhkan bantuan Gu Abadi yang sesuai. Hei Lulan menaruh harapannya untuk menemukan inti dari kenaikan abadinya di menara 88.Z yang, jalur kekuatan Gu Abadi, bagaimana dia bisa membiarkan sesuatu terjadi pada menara 88.Z yang. Penatua Hei Pei menggigil ketakutan, Hei Lulan ingin dia menyelidikinya, dia hanyalah manusia biasa, bagaimana dia bisa menyelidikinya? Apa yang bisa dia temukan? Dia berkata dengan nada terisak, ini, bawahan ini tidak tahu, tidak ada catatan tentang ini dalam sejarah. Ini memudar, semakin redup, seseorang menunjuk ke 88.Z yang tower sambil berteriak. Kabut pelangi semakin mengecil, aurora yang pekat semakin redup. Banyak master Gu melihatnya dengan bingung, kepanikan dan ketakutan menyebar dengan cepat. Mungkinkah gedung 88 yang asli sudah selesai? Ini secara pribadi diatur oleh leluhur yang mulia abadi kita. Apakah menara 88.Z yang juga tidak mampu menahan dengan aliran sungai waktu? Wajah semua orang pucat, bahkan ada yang memegang dahi dengan tangan, tatapan mereka dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Ini berantakan. Jauh dari sana, tatapan Fang Yuan tampak menakutkan saat dia tersenyum dingin. Meski jaraknya cukup jauh, teriakan panik dari istana suci masih terdengar dari jauh. Pelaku dibalik kepanikan itu melirik istana suci dari jauh. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap lubang dalam dikiu di bawah kakinya. Matanya berbinar saat dia memuji, luar biasa, sungguh menakjubkan. Fang Yuan awalnya memperkirakan hanya 10% cahaya warna-warni yang akan diserap kembali. Dia tidak menyangka bahwa ketika itu benar-benar diaktifkan, kekuatan besar yang mengalir kembali jauh melebihi ekspektasinya. Berdasarkan ini saja, Fang Yuan dapat melihat bahwa pemahaman Gu Immortal tentang menara 88.Z yang tidak kalah dengan miliknya. Siapakah Gu Immortal misterius ini? Apa identitasnya? Saya beruntung bisa terlahir kembali, dan saya bahkan mendapat informasi langsung tentang roh tanah langya. Bagaimana dia tahu banyak tentang menara 88.Z yang? Saat ini, di gua bawah tanah, cahaya warna-warni sudah melimpah, bahkan ada kecenderungan meluap. Namun, itu masih tertahan oleh lapisan cahaya hitam di pintu masuk gua. Cahaya warna-warni bergemuruh, dan ada cahaya kuat di dalamnya yang semakin terang. Retak-retak. Retakan muncul di lantai pertama menara 88.Z yang. Hei Pei dan tetua lainnya memasang ekspresi pucat saat mereka menatap pemandangan ini dengan linglung. Ada pun para mastergu lainnya di bawah lantai atas istana suci. Banyak yang sudah berlutut di tanah, bersujud. Mereka berteriak, menangis, atau memohon. Jangan roboh, jangan roboh. Leluhur tua, kesalahan apa yang kami lakukan? Mengapa kamu menghukum kami seperti ini? Leluhur, mohon belas kasihan dan beri kami, keturunan yang tidak berbakti, kesempatan lagi. Suara-suara ini masuk ke telinga Hei Lulan. Dia menatap lekat-lekat ke lantai pertama menara 88.Z yang. Retakan terus menyebar di lantai pertama. Meskipun Hei Lulan adalah mastergu peringkat lima dengan salah satu dari sepuluh fisik ekstrim, eksistensi yang berdiri di puncak manusia, dia sedang kebingungan saat ini, dia tidak berdaya dan ragu-ragu. Tidak, kita tidak bisa melakukan ini. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Tiba-tiba, Hei Lulan meraung marah. Ekspresinya jahat, tatapannya membara karena amarah. Aku belum membalas kematian ibu. Rencana balas dendamku yang hebat. Jalur kekuatanku, gue abadi. Dia meraung dalam hatinya. Bam! Suara ringan bergema, tapi tanah berguncang. Lantai pertama menara 88.Z yang benar-benar runtuh, berubah menjadi cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni itu seperti banjir yang menerobos bendungan. Itu menyembur keluar dan menyebar dengan cepat. Dalam beberapa saat, itu menyelimuti istana suci dan mewarnai langit menjadi merah. Engah! Mata Hei Lulan linglung, dadanya terasa sesak, darah mengalir ke tenggorokannya dan menyembur keluar. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Padatkan, kembalilah. Dia membuka lengannya, jari-jarinya terentang lebar, mencoba meraih cahaya warna-warni. Seolah menanggapi usahanya, cahaya warna-warni yang memancar perlahan menyusut. Pinggiran cahaya warna-warni terus menyusut. Tatapan Hei Lulan bersinar, secerca harapan yang baru saja tersulut meredup sepenuhnya. Meski cahaya warna-warni menghilang, cahaya itu tidak mengembun menjadi siluet lantai pertama lagi. Cahaya warna-warni menjadi semakin kecil, seolah-olah seekor binatang tak berbentuk dengan rakus melahapnya. Tidak, jangan, jauh dari sana, Tai Bai Yun Seng bergumam, matanya linglung. Apakah Tuhan ingin suku Hei Ku Binasa? Tetua pertama Hei Pei mencabut seikat rambutnya. Jika sesuatu terjadi pada menara 88 titik Zen Yang di tangan suku Hei, suku Hei akan tamat. Kekuatan super lainnya dan suku Huang Jin tidak akan melepaskan mereka. Ya Tuhan, apa yang terjadi? 88 poin menara Zen Yang sebenarnya. Ye Lui Sang memegangi dadanya, panik. Di dadanya, ada jalur api Immortal Gu. Sebelum kontes istana kekaisaran, tetua tertinggi suku Ye Lui, Ye Lui Lai, telah meminjamkannya kepada Ye Lui Sang. Saat ini, jalur api Immortal Gu bergetar. Di saat yang sama, ekspresi Fang Yuan juga sedikit berubah. Di celahnya, jangkrik musim-semi musim gugur menunjukkan wujud aslinya, gemetar dan memancarkan kekuatan Gu Abadi, menyebabkan lubang peringkat lima miliknya berderit. Ini adalah resonansi dari Dao Agung langit dan bumi. Fang Yuan sangat sadar. Manusia adalah roh semua makhluk hidup, Gu adalah esensi langit dan bumi, pembawa Dao Agung. Jika Gu Fana hanyalah sebagian kecil dari hukum langit dan bumi, maka Gu Abadi adalah sudut dari Dao Besar, bagian lengkap dari hukum langit dan bumi. Tepatnya, Immortal Gu itu unik. Setiap kali Gu Abadi lahir, Gu Abadi di sekitarnya akan gemetar dan bereaksi. Semakin mirip atau bertentangan dengan hukum cacing Gu, semakin dalam resonansi antara Gu Abadi, dan semakin besar getarannya. Dari gemetarnya jangkrik musim-semi musim gugur, Gu Abadi yang akan segera lahir ini bukanlah Gu Jalur Waktu. Henry Fang memperkirakan, pandangannya tertuju pada Gua, tidak santai sedikitpun. Di dalam gua, cahaya warna-warni terus diserap dari menara 88.zenyang, dan terus berkurang, memelihara cahaya intens di dalam. Cahaya yang kuat ini menjadi semakin terang, dan selaput hitam di pintu masuk gua menunjukkan tanda-tanda pecah. Itu cukup. Jika aku tidak bergerak, selaput hitam akan pecah dan cahaya warna-warni akan membumbung ke langit, memperlihatkanku. Ini adalah masalah kecil jika saya ditemukan oleh Heilulan dan yang lainnya, tetapi jika mereka memperingatkan keinginan tertidur di menara 88.zenyang, saya akan berubah menjadi abu hanya dengan memikirkan kehendak yang mulia abadi. Beberapa kali sebelumnya, Fang Yuan menahan keinginan untuk bergerak. Kini setelah waktunya tiba, dia akhirnya bergerak, menyebarkan cacing gu ke seluruh langit. Dari peringkat 1 hingga peringkat 5, ada banyak cacing gu dari semua jalur, hujan turun seperti hujan. Situasi ini terlihat rumit dan tidak teratur, namun sebenarnya ada makna mendalam di baliknya. Cacing gu tidak hanya dibagi menjadi beberapa jenis, jarak antar cacing juga sangat khusus. Faktanya, beberapa cacing gu jatuh lebih lambat, sementara yang lain jatuh lebih cepat. Ini adalah teknik penyempurnaan gu tingkat atas, yang dikenal sebagai taburan. Seperti pencapaian jalur perbudakan dan teknik terbang, hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat memahaminya. Namun betapapun berbakatnya seorang guru gu, mereka harus melalui ratusan atau ribuan percobaan agar bisa tampil rapi. Pencapaian teknik Fang Yuan jauh melampaui apa yang bisa dilihat. Itu sudah cukup untuk membuat beberapa ahli jalur penyempurnaan berseru kagum. Setelah cacing gu jatuh, cahaya warna-warni berangsur-angsur berubah menjadi satu warna, seperti langit biru, berubah dari gerakan menjadi keheningan. Di dalam cahaya biru, ada banyak sekali burung yang terbang, dan juga cahaya putih yang menyerupai ikan yang berenang. Bintik-bintik cahaya putih terkadang berkumpul menjadi tumpukan, dan terkadang tersebar seperti bintang. Fang Yuan hanya menatap sebentar sebelum merasa pusing. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, melihat ke arah Istana Suci. Keributan yang datang dari Istana Suci sudah menjadi lebih kecil. Setelah cahaya warna-warni menyusut setengahnya, kecepatannya melambat. Melihat tidak ada yang memperhatikan tempat ini, dan kelompok serigala yang tersebar tidak mengirimkan informasi apapun tentang pertempuran tersebut, Fang Yuan menghela nafas lega. Semuanya berjalan lancar, selanjutnya adalah langkah terakhir. Dia sangat berhati-hati, dia tidak merasa puas diri, malah menjadi lebih waspada. Baik itu dunia ini maupun sejarah bumi, adakah kegagalan diambang kesuksesan? Apalagi langkah terakhir ini menimbulkan keributan besar. Itu adalah bagian di mana masalah paling mungkin terjadi. Fang Yuan sudah memegang Gu yang berbau kentut di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan benda itu terbang ke dalam gua. Segera, aroma aneh keluar dari gua. Aroma aneh menyebar tanpa angin, dan segera menyebar. Berhenti, berhenti, berhenti. Setelah beberapa saat terkejut, para master Gu di Istana Suci menjadi liar karena gembira. Tuhan, cahaya warna-warni telah berhenti menyusut, perlahan-lahan tumbuh kembali. Seorang tetua suku Hei berteriak dengan semangat, tapi sebagai balasannya, Hei Lulan menendangnya. Saya dapat melihatnya. Hei Lulan menendang lelaki tua itu ke tanah, tatapannya seperti serigala dan harimau, dia mengeram, tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Tapi dia masih sangat gugup. Ini adalah pertama kalinya cahaya warna-warni menara 88 poin zen yang menyusut, dan bahkan lantainya pun runtuh. Apa masalahnya? Hati Hei Lulan dipenuhi keraguan. Ia tidak tahu apa masalahnya, sehingga membuatnya merasa cemas dan gelisah. Apa yang membuat Hei Lulan merasa semakin tak berdaya dan marah adalah bahwa menara 88 poin zen yang adalah hasil karya yang mulia abadi, bahkan jika aku tahu apa masalahnya, aku tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan kekuatanku. Jika dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Fang Yuan, dia mungkin mempertaruhkan nyawanya untuk merobek segel dari batas kegelapan Gu Abadi, dan bertarung sampai mati dengan Fang Yuan. Terima kasih telah menonton!